Dalam sekejap mata, delapan hari telah berlalu. Pada saat ini, Kinfei yang hanya berjarak 4-5 hari dari sisi lain gletser. Sepanjang perjalanan, untuk mencari tanaman obat, dia telah membuang banyak waktu. Pagi ini, ketika dia melewati hutan salju, dia tiba-tiba mencium aroma samar di udara. Apa itu? Ekspresinya membeku saat dia mengendus dengan hati-hati. Matanya langsung berbinar. Inilah wangi obat. Pasti ada tanaman obat langka di bawah sana. Memadamkan. Dia menuki ke bawah dan mendarat di hutan salju. Mencium aroma obat, dia turun untuk mencari. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dari hutan salju dan tiba di depan sebuah lembah es. Lembah es itu tidak terlalu besar. Ada puncak es di semua sisi, dan hanya ada satu pintu masuk sempit. Kinfei yang melihat ke pintu masuk, matanya bersinar. Aroma obat berasal dari lembah es. Terlebih lagi, wawangian obat di sini beberapa kali lebih kuat dari wawangian obat yang dia cium sebelumnya. Memadamkan. Kinfei yang berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke lembah es seperti kilat. Namun saat memasuki lembah es, dia langsung mengerem dan melihat ke depan dengan ekspresi waspada. Mengaum. Saat Kinfei yang memasuki lembah es, raungan meledak satu demi satu, bergema ke segala arah. Lembah es itu panjangnya sekitar 3.000 meter. Tanahnya ditutupi lapisan es tebal yang seterang cermin. Dan di tengah lembah es, ada seekor binatang buas yang sangat besar. Itu adalah kera yang tingginya 3-4 meter. Rambutnya seputih salju, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan dan ganas. Dan di pundaknya, sebenarnya ada empat kepala. Saat ini, ia menatap tajam ke arah Kinfei yang, delapan matanya yang tajam seperti lonceng berkedip dengan cahaya ganas yang mencengangkan. Kera Gunung Salju Mata Kinfei yang dipenuhi dengan keterkejutan. Kera Gunung Salju juga merupakan spesies dari 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, ketika ia berhasil menembus Panglima Perang, ia akan tumbuh menjadi kepala kedua. Ketika ia berhasil menembus Kaisar Perang, ia akan menumbuhkan kepala ketiga. Dan ketika ia berhasil menembus Ahli Perang, ia akan tumbuh menjadi kepala keempat. Dengan kata lain, Kera Gunung Salju di depannya telah berhasil menembus Master Perang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahkan Kinfei yang tidak dapat melihat budidaya Kera Gunung Salju ini. Menurut spekulasinya, itu seharusnya adalah Sekte Perang Bintang 8. Kera Gunung Salju dari Sekte Perang Bintang 8 bukanlah orang biasa. Karena, Kera Gunung Salju sama dengan Kera lainnya. Tidak hanya sangat kuat, pertahanan fisiknya juga sangat mengejutkan. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat, dan pada dasarnya mereka dapat menghancurkan manusia dengan level yang sama. Namun, bukankah binatang buas dari Sekte Perang Bintang 8 seharusnya tinggal di wilayah tengah? Mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengambil beberapa langkah ke samping dan melihat ke belakang Kera Gunung Salju. Matanya langsung bersinar dengan cahaya heroik. Di belakang Kera Gunung Salju, ada pilar es berbentuk lingkaran. Es tersebut tingginya lebih dari 1 meter dan setebal ember air, mengeluarkan udara dingin. Dan di atas pilar es, ada sepotong kristal salju. Kristal salju itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Itu seperti kepingan salju yang memancarkan cahaya kabur. Selain itu, ada polar roh berbentuk harimau yang terbentuk secara alami di kristal salju. Ini berarti kristal salju ini setidaknya berumur 10 ribu tahun. Qin Fei Yang melihat kristal salju dan merasa sangat bersemangat. Pemurnian ciptaan kecil membutuhkan semua ramuan obat berumur 10 ribu tahun. Kristal salju adalah salah satunya. Dan itu adalah salah satu tanaman obat yang paling penting. Saya harus mendapatkannya. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia memandang kera gunung salju dan tersenyum, kamu dan aku membutuhkan kristal salju itu, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Enyahlah. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, suara kera gunung salju yang penuh dengan permusuhan meledak di kepalanya. Qin Fei Yang dengan sabar berkata, saya bisa menggunakan harta lain untuk menukarnya. Jika kamu tidak enyahlah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kera gunung salju tidak mendengarkan sama sekali. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak ingin menyakitimu, segera berikan aku kristal salju. Sekte perang bintang lima saja yang berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kera gunung salju mencibir dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lembah es akan bergetar dan bergemuruh. Tatapan Qin Fei Yang menjadi gelap. Tampaknya untuk mendapatkan kristal salju, dia harus mengalahkan kera yang kejam ini terlebih dahulu. Semut, pergilah ke neraka. Ketika jaraknya hanya seratus kaki, kera gunung salju tiba-tiba menukik ke bawah dan langsung berlari ke depan Qin Fei Yang. Tinjunya yang seukuran batu giling membawa suara siulan yang menusuk telinga saat menghantam Qin Fei Yang. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ekspresi Qin Fei Yang sedikit dingin. Dia mengulurkan lengannya dan memukul dengan telapak tangannya tanpa mengelak sama sekali. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, lapisan es di bawah kaki manusia dan binatang itu retak terbuka. Seluruh lembah es mulai bergetar saat ini. Saat berikutnya, kera gunung salju memuntahkan setegup darah, dan lengannya yang tebal robek di tempat. Tubuhnya yang besar seperti meteor saat menabrak gunung es di seberangnya. Retakan, gunung es yang tingginya beberapa ratus meter itu langsung hancur dan hancur. Kera gunung salju terkubur jauh di dalam. Memadamkan. Qin Fei Yang tidak mempedulikannya dan bergegas menuju kristal salju seperti kilat. Menabrak. Tapi saat ini, rantai besi hitam setebal lengan menyapu dari atas dan langsung menuju ke arah Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ada orang lain. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat rantai besi itu, jejak rasa jijik muncul di matanya. Itu hanyalah rantai besi biasa. Tapi rantai besinya sangat cepat. Seperti ular piton raksasa, ia menyapu di depannya dalam sekejap mata. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan meraihnya di tangannya. Langsung. Kekuatan yang menakutkan datang, dan itu benar-benar membuat dia mundur beberapa langkah. Huh. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia segera mendengus dingin dan mengepalkan kelima jarinya, siap untuk menghancurkan rantai besi itu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kemudian dia segera merasakan kekuatan misterius melonjak ke dalam tubuhnya. Dan kekuatan misterius ini berasal dari rantai besi di tangannya. Apakah ada yang salah dengan rantai besinya? Qin Fei Yang terkejut dan dengan cepat melihat rantai besi itu dengan hati-hati. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Ini sama sekali bukan rantai besi biasa, tapi rantai besi yang terbuat dari Graffiti Divine Iron. Graffiti Divine Iron dapat memenjarakan budidaya dan kekuatan makhluk hidup. Setelah terikat oleh Graffiti Divine Iron, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mereka akan menjadi manusia biasa yang tidak berdaya. Siapa yang begitu berbahaya? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan buru-buru melepaskannya. Dengan suara dentang, rantai besi itu jatuh ke tanah dan segera membuat lubang yang dalam. Manusia, aku akan membunuhmu. Itu juga terjadi pada saat ini. Raungan marah meledak. Kera gunung salju bergegas keluar dari puncak es yang runtuh dan menyerang Qin Fei Yang dengan aura pembunuh yang mengerikan. Berengsek. Qin Fei Yang sangat marah. Jika bukan karena seseorang yang diam-diam mempermainkannya, dia pasti sudah mendapatkan kristal salju. Suara mendesing. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat kera gunung salju dan berteriak, saya sudah sangat sopan kepada anda. Jika anda terus keras kepala, jangan salahkan saya karena kejam. Namun, kera gunung salju tidak mendengarkannya dan menyerang ke depan dalam sekejap. Ia mengangkat kakinya yang besar tinggi-tinggi dan menginjak ke arah Qin Fei Yang. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan lambayan tangannya, pedang pertempuran itu muncul. Dia meraih gagang pedangnya dan menebasnya. Pedang Ki Yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dengan suara retakan, kaki tebal kera gunung salju langsung terpotong oleh pedang pertempuran. Darah mengalir seperti air terjun, mewarnai lemba es menjadi merah. Mengaum. Kera gunung salju meraung kesakitan dan buru-buru terbang ke udara. Ia mundur jauh dan menatap pedang pertempuran di tangan Qin Fei Yang dengan ngeri. Qin Fei Yang memandangnya dengan acu-ta'acu, meraih pedang pertempuran, dan bergegas menuju kristal salju lagi. Retakan. Tapi saat dia tiba di depan pilar es dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal salju, lapisan es di bawah kakinya tiba-tiba retak. Segera setelah. Rantai besi gelap lainnya tersapu dari lapisan es yang pecah. Seperti ular berbisa, ia menembus kakinya dan mengikatnya ke kakinya. Langsung. Kekuatan di tubuhnya surut seperti air pasang. Seluruh tubuhnya merosot tak berdaya ke tanah. Dengan dentang, pedang pertempuran itu juga jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah di sampingnya. Qin Fei Yang menunduk untuk melihat, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Ini sebenarnya adalah rantai besi lain yang terbuat dari besi dewa gravitasi. Siapa itu? Dia mengamati sekelilingnya, matanya dingin dan menusuk tulang. He he. Diiringi tawa kecil, seorang lelaki tua berjalan keluar dari puncak es di sebelah kiri. Retakan. Pada saat yang sama. Lapisan es di belakang Qin Fei Yang juga retak, dan sesosok tubuh tua juga tersapu. Keduanya berambut putih dan berjanggut putih, serta kurus. Yang satu mengenakan jubah seputih salju, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Wajah tua yang kering itu penuh dengan senyuman puas saat ini. Memadamkan. Di puncak es, lelaki tua berpakaian putih itu melompat dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia membungkuk dan mengambil pedang perang. Setelah mengukurnya beberapa saat, dia menganggup dan tertawa, itu memang pedang yang bagus. Orang tua berpakaian hitam itu berjalan ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, coba saya lihat. Orang tua berpakaian putih itu menyerahkannya. Orang tua berpakaian hitam itu mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat untuk beberapa saat. Kemudian, dia menjentikannya dengan jarinya, menghasilkan suara yang tajam. Tidak hanya tidak ada suara sama sekali, tapi juga bisa dengan mudah memotong salah satu kaki keras salju. Senjata level apa ini? Langsung. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit kebingungan. Siapa kamu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kami. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan tersenyum. Orang tua berpakaian putih berkata dengan bangga, orang tua ini adalah kepala suku Li, dan orang di sampingku adalah kepala suku Wang. Jadi itu orang-orang dari dua suku itu. Gumam Qin Fei Yang. Penguasa kota Sky Thunder mengatakan bahwa ada suku Wang dan suku Li di sisi Line Glatzer. Dan kedua suku ini masing-masing memiliki ahli perang bintang lima yang mengawasi mereka. Dua orang di depannya kebetulan adalah ahli perang bintang lima. Agaknya, penguasa kota sedang membicarakan dua orang ini. Kamu juga di sini untuk Snow Crystal. Qin Fei Yang bertanya dengan tenang. Itu benar. Kami sudah lama mengetahui bahwa ada kristal salju berusia 10 ribu tahun di sini. Tetapi keras salju terkutuk itu telah mengikuti kita dari dekat, meninggalkan kita tanpa melakukan apapun. Beberapa saat yang lalu, kami menemukan dua rantai ini terbuat dari graffiti di Fine Iron. Awalnya, kedua rantai besi ini digunakan untuk menghadapi bajingan itu. Dan untuk mengatasinya, kami menghabiskan banyak upaya dan bahkan menggali terowongan di bawah tanah. Melihat waktunya tepat, kami baru saja akan mengambil tindakan, tapi kami tidak pernah menyangka bahwa kamu akan tiba-tiba muncul dan dengan mudah mengurus binatang itu. Nah, jika kamu tidak ingin mati, beritahu kami dengan jujur, senjata tempur level apa pedang pertempuran ini. 762. Qin Fei Yang melirik mereka berdua. Sekte Perang Bintang V yang bermartabat sebenarnya tidak tahu tentang artefak suci. Mereka benar-benar katak di dasar sumur. Pikirannya bergerak. Pedang pertempuran tiba-tiba bergetar dan terlepas dari tangan lelaki tua berpakaian hitam itu, melepaskan kekuatan suci yang mengguncang dunia. Keduanya terlempar di tempat, seolah-olah mereka terkena pukulan keras, dan darah muncrat dari mulut mereka. Berikutnya. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dengan susah payah dan menarik rantai yang menembus pahanya. Pada saat itu, kekuatan yang telah ditahan melonjak ke arah anggota tubuh dan tulangnya seperti air pasang. Kekuatan ledakannya langsung memenuhi setiap sel di tubuhnya. Memadamkan. Dia tiba-tiba berdiri, mengulurkan lengannya, dan pedang pertempuran secara otomatis jatuh ke tangannya. Senjata perang level berapa ini? Dia menundukkan kepalanya, menggosok pedangnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan dingin, untuk bisa menjadi jiwa orang mati di bawah artefak suci, itu bisa dianggap sebagai kemuliaan hidupmu. Begitu dia selesai. Dia mengangkat pedang tempurnya dan menebas udara. Dentang. Sinar pedang kim raung, membawa ketajaman yang menghancurkan dunia saat menebas ke arah mereka berdua. Apa? Itu sebenarnya artefak suci. Mendengar kata-kata Kinfei yang, keduanya gemetar secara fisik dan mental, wajah mereka pucat pasi. Jangan bunuh kami. Tolong, kami salah, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Keduanya meratap. Namun semuanya sia-sia. Pedang ki itu seperti pelangi, langsung memotong keduanya menjadi dua bagian, darah berceceran di langit. Pada saat yang sama, lemba es juga runtuh secara gila-gilaan. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, hati kera gunung salju bergetar ketakutan saat ia buru-buru berbalik dan lari ke udara. Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat, matanya berkedip. Namun pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya, mengulurkan tangan untuk mengambil kristal salju, dan membubung ke langit, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Tidak lama kemudian dia menghilang. Sosok putih terbang keluar dari puncak es di dekatnya dan berdiri tinggi di langit, melihat ke arah menghilangnya Kinfei yang. Itu adalah wanita misterius itu. Menarik. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, dua sosok lagi muncul entah dari mana. Salah satunya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih. Usianya sekitar 23 atau 24 tahun dan memiliki penampilan yang bermartabat. Orang lainnya adalah seorang wanita tua berpakaian hitam. Tubuhnya bungkuk, dan dia memegang tongkat. Matanya yang cekung diliputi gumpalan cahaya hijau yang menakutkan. Tuan muda memang jenius. Mereka semua pergi ke wilayah kedua benua terlupakan. Wanita tua berpakaian hitam itu tertawa, tapi tawanya agak menyeramkan, seperti tawa jahat dari roh jahat, sangat menakutkan. Hanya saja aku memahami Qin Fei Yang. Jika dia tidak mengetahui rahasia api guntur surgawi, dia tidak akan menyerah. Dan jika dia ingin menyelidiki ini, dia hanya bisa pergi ke Pil Tower di wilayah kedua. Ayo ikuti mereka. Jangan biarkan mereka menemukan kita. Kata pemuda berpakaian putih itu. Dengan adanya aku, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Wanita tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia diam-diam merobek udara bersama pemuda berpakaian putih. Empat hari kemudian, Qin Fei Yang berdiri di udara di atas punggung bukit bersalju dan melihat ke depan. Di depannya masih ada hutan es dan salju. Setiap pohon besar seperti payung besar seputih salju, berdiri tegak di tanah. Dan di ujung hutan, ada dua suku besar. Kedua suku tersebut menempati area seluas lebih dari 10 mil. Pagar kayu di sekitar mereka semuanya setinggi lebih dari 10 meter, mencegah serbuan arus dingin, angin, dan salju. Bangunan di dalamnya juga terbuat dari kayu, memancarkan pesona kuno. Dan di samping gerbang kedua suku tersebut, didirikan sebuah loh batu tinggi. Di atasnya terukir empat kata tebal. Suku Wang. Suku Li. Kedua suku tersebut hidup berdampingan satu sama lain. Hanya ada sungai selebar beberapa meter di antaranya, yang bisa dianggap sebagai garis pemisah. Dan di dalam kedua suku tersebut, Qin Fei yang juga merasakan beberapa aura yang kuat. Di antara mereka, ada total 10 aura ahli perang. Aura kaisar perang setidaknya berjumlah 5 hingga 600. Dibandingkan suku matahari ungu, suku kurakura hitam, dan suku raja cerah, mereka memang jauh lebih kuat. Suara mendesing. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyapu kedua suku tersebut. Meskipun para leluhur kedua suku tersebut telah berkomplot melawannya, dia telah membunuh mereka. Tidak perlu mencari masalah dengan kedua suku tersebut. Namun, saat dia hendak pergi, dua pria parubaya, satu tinggi dan satu pendek, bergegas keluar dari dua suku pada saat yang sama dan menghalangi di depannya. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berhenti di udara, mengamati keduanya. Salah satunya tingginya sekitar 2 meter. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan kulit perunggunya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Orang lain dianggap normal. Tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh kurus. Namun, ada bekas luka yang mengejutkan di sisi kiri wajahnya. Aura yang dipancarkan oleh mereka berdua adalah ahli perang bintang 2. Qin Fei yang bertanya, bolehkah saya tahu apa yang kalian berdua ajarkan kepada saya? Keduanya juga dengan penasaran mengukur Qin Fei yang. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota klan juga muncul dari dua suku di bawah. Mereka memandang Qin Fei yang dengan mata sedikit mengipasi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu bertanya, apakah Anda datang dari gletser di belakang? Suaranya nyaring dan jernih, memekakan telinga seperti guntur. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Keduanya saling memandang, dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Pria parubaya kurus itu berkata lagi, jadi, Anda dari distrik pertama. Distrik pertama yang mana? Qin Fei yang tercengang dan memandang mereka berdua dengan bingung. Kamu bahkan tidak tahu distrik pertama. Keduanya tercengang. Namun segera setelah itu, sedikit pemahaman muncul di wajah mereka. Orang-orang di distrik pertama adalah orang-orang kelas terendah di negeri terlupakan. Bagaimana mereka bisa mengetahui hal ini? Pria parubaya kurus berkata, apakah ada kota bernama kota Sky Thunder di mana Anda berada sebelumnya? Ya. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Area di sekitar kota Sky Thunder adalah distrik pertama di benua yang terlupakan. Itu juga merupakan distrik terlemah di tanah yang terlupakan. Dan ini adalah distrik kedua dari tanah terlupakan. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada distrik pertama. Pria parubaya kurus itu menjelaskan. Ada hal seperti itu. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, ada berapa distrik di tanah terlupakan? Pria parubaya kurus berkata, kami tidak tahu tentang itu. Kami hanya tahu bahwa ada distrik ketiga di kedalaman. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu bolehkah saya bertanya, apakah ada menara pil di distrik kedua? Ya, di kota S. Diperkirakan jaraknya ratusan ribu mil dari sini. Kata pria parubaya kurus. Sejauh ini, Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, bisakah kalian berdua memberitahuku koordinatnya? Kami juga belum pernah ke sana. Hanya dua leluhur tua yang pernah ke sana, tapi kedua leluhur tua itu sekarang berada di gletser di belakang. Jika adik tidak terburu-buru, kamu bisa tinggal di suku kami sebentar dan menunggu mereka kembali. Keduanya tersenyum dan tampak ramah. Ini Qin Fei yang merasa malu. Kedua leluhur tua itu telah mati di tangannya beberapa hari yang lalu, dan keduanya masih menyambutnya dengan hangat. Ini membuatnya merasa sedikit malu. Ehem. Dia terbatuk dan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak akan mengganggumu. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada mereka berdua, bukan? Jadi begitu. Keduanya saling memandang, dan ada sedikit kekecewaan di mata mereka. Pria parubaya kurus itu tersenyum dan berkata, karena adik sedang terburu-buru, kami tidak akan memaksamu untuk tinggal, tapi kami sudah memberitahumu begitu banyak, bukankah sebaiknya kamu melakukan sesuatu? Hmm. Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan curiga. Mereka sepertinya tidak memberinya informasi berguna apapun, jadi apa yang harus dilakukan? Pria parubaya kurus itu mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, adik, kita semua mengerti, jadi jangan berpura-pura. Kenapa aku harus berpura-pura? Qin Fei yang mengerutkan kening. Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang. Tinggalkan tas kiankunmu, dan kami akan melepaskanmu. Kata pria parubaya kurus. Matanya langsung menjadi dingin. Mata pria parubaya itu juga bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Tas kiankun. Mata Qin Fei yang menjadi gelap, dan berkata, saya mengerti, di permukaan, Anda dengan baik hati mengundang saya untuk menjadi tamu, tetapi kenyataannya, Anda berencana membunuh saya demi uang. Haha. Pria parubaya itu tertawa keras, dan berkata, kamu tidak sebodoh itu. Awalnya, kami ingin menipu Anda ke dalam suku dan mengambil kesempatan untuk memberi Anda racun yang mematikan. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak akan tertipu. Kalau begitu tidak ada jalan lain, sekarang kita hanya bisa merebutnya. Pria parubaya kurus itu tertawa. Racun. Hati Qin Fei yang bergetar. Kedua orang ini terlalu jahat. Dia hampir percaya bahwa mereka berdua memiliki hati yang hangat. Berikutnya. Dia menatap mereka berdua, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, apakah kamu begitu percaya diri? Tentu saja. Meskipun auramu sangat kuat, mirip dengan dua leluhur lama, jika kamu tidak setuju, kami akan segera mengirimkan pesan kepada leluhur lama. Mereka juga akan segera membuka gerbang teleportasi dan kembali. Pada saat itu, menghadapi dua leluhur tua, apakah menurutmu kamu punya harapan untuk bertahan hidup? Pria parubaya kurus itu berkata dengan nada menghina. He he. Wajah Kinfei yang penuh dengan ejekan, dan berkata, saya khawatir bapak bangsa lama anda tidak akan bisa kembali. Apa maksudmu? Keduanya saling memandang, lalu menatap Kinfei yang dengan curiga. Karena aku sudah membunuh mereka. Dan kalian akan segera mati. Begitu dia selesai. Mata Kinfei yang menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke udara, dan kekuatan tak terlihat muncul. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Ah. Kekuatan tak terlihat itu menghancurkan bumi, dan dalam sekejap, menenggelamkan mereka berdua. Diiringi dua jeritan menyakitkan, keduanya hancur berkeping-keping di tempat. Kamu berani menipu perasaanku, kamu hanya mendekati kematian. Kinfei yang tertawa dingin. Antusiasme mereka berdua sebelumnya membuatnya merasa bersalah. Namun ia tidak menyangka hasilnya hanya skem. Berikutnya. Dia melirik ke arah klan dari dua suku di bawah dan kiri. Dan anggota klan dari kedua suku semuanya tercengang saat ini, sangat terkejut. Patriark. Tiba-tiba. Diiringi tangisan sedih, delapan sosok melesat ke langit pada waktu yang hampir bersamaan. Melihat hujan darah, mata mereka dipenuhi kesedihan. Kedelapan orang ini semuanya memancarkan aura master perang bintang satu. Kamu berani memprovokasi Kinfei yang, kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tapi saat ini, tawa dingin terdengar. Kemudian, nyonya misterius itu muncul. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dan siapa anda? Delapan dari mereka memandang wanita misterius itu dengan heran. Aku. Tentu saja saya rekan Kinfei yang. Wanita misterius itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Jari gioknya yang ramping menunjuk ke udara, dan pertempuran Ki yang menakutkan meraung. Oh. Kedelapan orang itu langsung dilenyapkan, dan bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Segera setelah. Ki pertempuran itu terbelah menjadi dua dan meledak menjadi dua suku di bawah. Ledakan. 763. Saat ini, Kinfei yang belum melangkah jauh. Mendengar suara keras di belakangnya, dia berhenti di kehampaan dan berbalik untuk melihat kedua suku tersebut. Ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang telah terjadi? Suara mendesing. Setelah merenung sejenak, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali. Setelah beberapa saat, dia muncul lagi di langit di atas kedua suku itu. Melihat dua suku yang telah hancur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kinfei yang, kamu terlalu kejam, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Raungan marah dan sedih terdengar. Kinfei yang melihat ke arah suara itu. Dia melihat di salju di samping kedua suku itu, ada lebih dari seratus orang berkumpul dan mereka semua menatapnya dengan kebencian. Orang-orang ini kehilangan lengan dan kaki serta berlumuran darah. Orang yang meneriaki Kinfei yang adalah seorang pria parubaya yang merupakan kaisar tempur bintang tiga. Kinfei yang memandang pria parubaya itu dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Masih berpura-pura. Lihat sendiri, ini mahakaryamu. Kedua suku kami berpenduduk lebih dari 200 ribu orang. Tapi sekarang, hanya tersisa seratus orang. Kamu tidak manusiawi. Pria parubaya dan orang-orang di belakangnya diliputi kesedihan dan kemarahan. Kinfei yang melintas dan mendarat di depan pria parubaya itu. Dia berkata dengan murung, bicaralah dengan jelas. Apa yang terjadi? Bajingan munafik, bunuh kami semua jika kamu berani. Pria parubaya itu menatapnya. Baik mata dan wajahnya dipenuhi kebencian. Orang-orang di belakang pria parubaya itu juga tampak siap mati. Alis Kinfei yang tidak bisa membantu tetapi menyatu erat saat dia mengalihkan pandangannya ke seratus orang ini. Siapakah yang begitu kejam terhadap kedua suku tersebut? Suara mendesing. Setelah beberapa saat, dia berbalik dengan tegas dan terbang menjauh. Karena orang-orang yang selamat dari kedua suku tersebut dibutakan oleh kebencian, mereka tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun. Terus bertanya hanya akan membuang-buang waktu saja. Namun, sejak saat itu, Kinfei yang selalu memperhatikan punggungnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia samar-samar menebak bahwa mungkin ada musuh kuat yang mengikuti di belakangnya. Orang ini bisa jadi adalah Muking, atau salah satu anggota klan Muking, atau bahkan nyonya misterius itu. Karena itu, dia tidak tahu siapa orang itu, jadi dia hanya bisa mengawasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Kinfei yang tidak menemukan orang yang mencurigakan. Lima hari kemudian, dia muncul di langit di atas sebuah suku. Suku ini disebut suku Min. Itu jauh lebih besar dari suku Li dan suku Wang. Di dalam suku tersebut, Kinfei yang dapat merasakan total lima belas aura master perang. Aura terkuat adalah aura master perang bintang enam. Siapa? Begitu Kinfei yang berhenti di atas suku Min, sebuah teriakan meledak di suku di bawah. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya berjubah putih melonjak ke langit dan berdiri di depan Kinfei yang, menatapnya dengan waspada. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, saya Kinfei yang, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kamu adalah Kinfei yang. Pria parubaya berbaju putih tampak seperti baru saja melihat hantu dan menjadi pucat karena ketakutan. Hmm. Kinfei yang mengerutkan kening, melihat ekspresi pria parubaya berbaju putih, dia merasa tidak nyaman, dan bertanya, kamu kenal saya? Tentu saja saya tahu. Kamu dan kaki tanganmu tanpa ampun telah membantai lebih dari 200 ribu orang dari suku Li dan Wang. Metode kejamu sungguh tidak manusiawi. Pria parubaya berbaju putih berkata dengan jijik. Kaki tangan. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening, siapa yang memberitahumu? Jangan biarkan orang lain mengetahuinya, jangan lakukan itu kecuali itu memang hal yang pertama. Semua orang di distrik kedua tahu apa yang telah kamu lakukan. Pria parubaya berbaju putih itu mencibir. Tatapan Kinfei yang menjadi dingin, dan dia berkata, jangan menantang kesabaranku, jawab aku. Apa itu? Kamu masih ingin membantai suku Minku? Biarku beritahu, suku Minku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku Wang dan suku Li. Patriark lama suku Min saya adalah Sekte Perang Bintang Enam yang tidak boleh Anda sakiti. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka patuhlah menyerah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pria parubaya berbaju putih itu berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Sekte Perang Bintang Enam. Kinfei yang sedikit terkejut, sudut mulutnya membentuk senyuman lucu, dan berkata, apakah Sekte Perang Bintang Enam sangat kuat? Memadamkan. Begitu dia selesai. Dia maju selangkah, dan tangannya yang besar, seperti cakar elang, mengulurkan tangan ke arah pria parubaya berleher putih. Orang ini adalah Sekte Perang Bintang Tiga, tingkat yang lebih kuat dari para leluhur suku Li dan Wang. Namun, di depan Kinfei yang, itu bukan apa-apa. Melihat Kinfei yang memulai perkelahian tanpa mengucapkan sepatah katapun, pria parubaya berbaju putih terkejut dan dengan cepat mundur. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Kinfei yang. Kinfei yang maju selangkah lagi dan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Dia langsung meraih lehernya. Biarkan dia pergi. Tapi saat ini, diringi dengan teriakan tua, seorang lelaki tua berpakaian hitam bergegas keluar dari suku di bawah dan berdiri di hadapan Kinfei yang. Tatapan dinginnya sangat menakutkan. Kinfei yang menoleh dan berkata, kamu adalah kepala suku Min. Aura yang dipancarkan orang ini adalah aura Sekte Perang Bintang Enam. Benar, ini orang tua. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Katakan padaku koordinat kota S. Kinfei yang tidak membuang waktu dan langsung mengungkapkan tujuan perjalanannya. Kamu ingin pergi ke kota S? Pria tua berbaju hitam itu tercengang. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, jangan khawatir tentang apa yang tidak seharusnya kamu pedulikan. Arogan. Orang tua berbaju hitam sangat marah, tapi dia menahannya dan berkata, orang tua ini bisa memberitahumu, tapi kamu harus melepaskannya dulu. Baiklah. Kinfei yang melepaskannya tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak takut mereka berdua mempermainkannya. Uhuk-uhuk. Pria parubaya berbaju putih juga segera mundur ke sisi pria tua berbaju hitam. Sambil menatap Kinfei yang, dia mengusap tenggorokannya dan terus terbatuk-batuk. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, terserah Anda, Anda dapat berbicara sekarang. Baiklah, aku akan memberitahumu. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, tetapi niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Kinfei yang seperti kilat. Pada saat yang sama, tekanan dari sekte Perang Bintang Enam meletus, dan seperti aliran deras, ia menerkam ke arah Kinfei yang. Kinfei yang menyipitkan matanya, menunjukkan sinyal berbahaya, dan berkata, apa maksudmu? Kamu membantai ratusan ribu orang dari suku Li dan Wang. Ini hanyalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Penguasa kota-kota S telah memberikan hadiah 100 miliar padamu. Tahukah kamu apa arti hadiah 100 miliar? Artinya selama kami bisa mengambil kepalamu, suku Min kami akan diberi hadiah 100 miliar koin emas. Kata lelaki tua berbaju hitam, mata lamanya dipenuhi keserakahan. 100 miliar. Kinfei yang tercengang. Kepalanya hanya bernilai begitu banyak uang. Saat dia dalam keadaan linglung, lelaki tua berbaju hitam telah tiba di depannya. Tanpa belas kasihan sedikitpun, dia mengepalkan kelima jarinya dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam kepala Kinfei yang. Melihat bahwa dia akan sukses, bahkan wajah lamanya menunjukkan senyuman kemenangan. Tapi tiba-tiba, Kinfei yang mengulurkan tangannya dan membanting telapak tangannya ke udara, cahaya kemasan melonjak dari telapak tangannya. Ah! Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, lelaki tua berbaju hitam itu segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan terlempar. Seluruh lengannya langsung hancur, daging dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Pria parubaya berkulit putih yang sedang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa Kinfei yang akan dijatuhkan oleh Patriark lama dalam satu gerakan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Patriark tua itu akan terluka para oleh Kinfei yang dalam satu gerakan. Apakah kekuatan Kinfei yang begitu menakutkan? Hadiah seratus miliar sangat menggiurkan, tapi itu juga tergantung apakah Anda punya hidup untuk membelanjakannya. Kinfei yang tersenyum dingin saat dia melangkah ke udara. Bagaikan dewa atau iblis yang turun ke dunia, aurannya mengguncang langit. Jangan sombong! Sang Patriark tua meraung dan melambaikan tangannya. Ki pertempurannya seperti air pasang, berubah menjadi binatang buas yang menerkam ke arah Kinfei yang. Kekuatannya yang ganas mengguncang langit. Ini adalah jenis seni pertarungan. Dan itu adalah seni pertarungan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, wajah lelaki tua itu juga dipenuhi rasa percaya diri. Dengan budidaya Master Perang Bintang 6 dan penguatan seni pertempuran tingkat tinggi, gerakan ini memiliki tingkat kematian yang sama dengan Master Perang Bintang 9. Dia yakin Kinfei yang pasti tidak akan mampu memblokir serangan ini. Namun hasilnya membuatnya tercengang. Kinfei yang hanya mengangkat lengannya dan dengan lembut mengetuk udara dengan jari telunjuknya. Ledakan! Kekuatan takasat mata meraung dan bertabrakan dengan binatang buas itu. Sambil meratap, binatang buas itu roboh. Engah! Darah Sang Patriark tua berceceran di langit saat dia melesat ke belakang seperti meteorit. Kinfei yang tersenyum menghina. Suara mendesing. Dia menggunakan pantom steps dan menyusul Patriark tua itu dalam beberapa tarikan nafas. Kemudian, dia mencengkeram leher bapak tua itu dan menggantungnya di udara seperti anak ayam kecil. Jangan! Jangan bunuh aku! Sang Patriark tua panik dan buru-buru memohon belas kasihan. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan orang ini begitu menakutkan. Kinfei yang berkata dengan ringan, Jika saya tidak membutuhkan koordinat kota S, Anda akan mati sekarang, apakah Anda mengerti? Ya, ya. Patriark tua itu menganggup dengan tergesa-gesa, dan kemudian memberikan koordinatnya kepada Kinfei yang tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya? Kamu harus memaksaku untuk bergerak. Apakah kamu tidak mencari masalah? Kinfei yang juga melepaskan tangannya dan tersenyum tipis. Ya, 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 saya salah. Terima kasih karena tidak membunuh saya, Tuan. Sang Patriark tua menganggup dengan patuh. Sekarang, selain setuju, dia tidak berani memikirkan hal lain sama sekali. Pria parubaya berbaju putih itu menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kinfei yang memandang mereka berdua, membuka portal, dan melangkah masuk. Sang Patriark tua dan pria parubaya berbaju putih hanya menghela nafas lega ketika portal itu menghilang. Pria parubaya berbaju putih menyekak keringat dingin di dahinya dan terbang ke Bapak Bangsa Tua. Dia berbisik, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Sang Patriark tua terdiam beberapa saat dan mencibir, membiarkannya pergi seperti itu terlalu mudah baginya. Pria parubaya berbaju putih terkejut dan bertanya, apa maksudmu, Bapak Leluhur? Bukankah dia akan pergi ke kota S? Aku akan ke kota S sekarang. Jika aku memberi tahu penguasa kota tentang keberadaannya, aku pasti akan mendapat hadiah. Kata Patriark tua itu. Ide bagus. Selama tuan kota menerima berita sebelumnya dan melakukan penyergapan besar-besaran di gerbang kota, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya berbaju putih tersenyum dan matanya dipenuhi niat membunuh. Beraninya kamu bersekongkol melawan Qin Fei Yang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Namun, sebelum pria parubaya berbaju putih bisa menyelesaikan kata-katanya, suara yang menusup tulang tiba-tiba terdengar di langit. Siapa ini? Sang Patriark tua dan pria parubaya berkulit putih terkejut. Mereka mendongat dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas mereka. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi kulitnya halus dan cerah seperti kulit gadis muda. Dia mengenakan gaun panjang seperti salju yang bersih. Rambutnya yang lembut dan indah berkibar tertiup angin. 764. Saya rekan Qin Fei Yang. Saya di sini untuk membunuh kalian semua. Wanita berbaju putih itu tersenyum dingin. Jari rampingnya menunjuk ke udara, dan aura keagungan yang luas meraung. Ah! Diiringi oleh dua jeritan putus asa, Sang Patriark tua dan pria parubaya berbaju putih tewas di tempat. Dan tekanan itu terus mengalir ke suku di bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, suku klan Min yang sangat besar langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Kenapa kamu melakukan ini? Tapi saat ini, Qin Fei Yang muncul begitu saja dan menatap wanita berbaju putih itu. Hmm! Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, menerobos udara. Jangan lari! Qin Fei Yang menggunakan langkah hantu dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Setelah meninggalkan suku Min, wanita berbaju putih berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Bingung? Dia bertanya, apakah kamu tidak pergi ke kota es? Aku memang pergi ke kota es. Tetapi tiba-tiba saya berpikir bahwa situasi antara suku Li dan suku Wang akan terjadi lagi, jadi saya kembali untuk melihatnya. Seperti yang kuduga, aku benar-benar bertemu denganmu. Wajah Qin Fei Yang muram seperti air. Wanita di depannya adalah wanita misterius. Wanita misterius itu memandang Qin Fei Yang dengan heran dan bertanya-tanya, mengapa kamu begitu pintar? Qin Fei Yang berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, apa tujuanmu? Tujuanku? Sederhana sekali. Aku ingin kamu menjadi terkenal di tanah terlupakan dan menjadi musuh seluruh dunia. Kata wanita misterius itu. Mengapa? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Wanita misterius itu menggoda, tidak ada alasan, ini hanya menyenangkan. Seru. Mendengar ini, kemarahan di hati Qin Fei Yang tidak dapat ditahan. Dia meraung, hanya karena itu menyenangkan, kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Sekarang kamu adalah ahli perang bintang lima, tidakkah kamu memahami prinsip yang kuat memangsa yang lemah? Wanita misterius itu mengejek. Tentu saja saya mengerti. Tapi kamu juga bisa menggunakan cara lain. Apa harus ekstrim? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ekstrim. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan mencibir, ini adalah cara yang paling langsung dan efektif. Mengapa saya harus memutar otak untuk memikirkan metode lain? Qin Fei Yang berkata dengan muram, kamu benar-benar orang gila. Mendesah. Kamu masih terlalu muda, kamu masih perlu berlatih. Tapi ini urusanmu, tujuanku. Di masa depan, kamu tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai. Nyonya misterius itu tersenyum mengejek dan berbalik, menghilang dari pandangan Qin Fei Yang seperti kilat. Berengsek. Qin Fei Yang mengertakan gigi karena marah. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Meskipun klan Li, klan Wang, dan klan Min dihancurkan oleh wanita ini, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Yang terpenting, wanita ini telah berulang kali mengatakan bahwa dia adalah temannya sebelum dia pindah. Tentu saja, orang lain akan menyalahkannya. Sekarang, tidak ada yang bisa dia katakan untuk membela diri. Bagaimana aku memprovokasi iblis seperti itu? Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi seorang pemuda kurus dan sakit-sakitan. Dia membuka portal dan sekali lagi menuju ke kota es. Titik. Kota es. Kota besar ini sesuai dengan namanya. Baik itu tembok kota, gedung, atau jalanan, semuanya tertutup lapisan estebal. Sungguh mengerikan. Di luar kota, salju menutupi gunung dan sungai. Di mana-mana ada dunia seperti salju. Tidak jauh dari sana, di hutan lebat, Qin Fei Yang muncul begitu saja. Dia berdiri di salju dan mengamati sekelilingnya. Ada banyak jejak kaki binatang yang mengamuk di tanah. Dan di sekitarnya, dia juga bisa merasakan aura banyak binatang yang mengamuk. Dan mereka semua sangat kuat. Yang terlemah adalah Kaisar Perang Bintang 1, dan yang terkuat adalah Kaisar Perang Bintang 9. Tentu saja. Yang disebut kuat hanya ditujukan untuk orang biasa. Bagi Qin Fei Yang, monster mengamuk tingkat Kaisar Perang tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia hanya melepaskan sedikit tekanan, dan monster mengamuk di dekatnya tidak berani mendekat. Berikutnya. Dia melangkah keluar dari hutan, dan kota es segera terlihat. Kota ini mencakup area seluas puluhan mil. Dan tembok kota yang jernih itu seperti ular piton raksasa yang tergeletak di tanah, memancarkan aura dingin. Gerbang kota juga sangat tinggi. Para pejalan kaki pun bergegas ke sana kemari. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menekan aura Kaisar Perang Bintang 1, dan berjalan menuju gerbang kota. Katakan padaku, siapa sebenarnya Qin Fei Yang ini? Dia benar-benar melakukan hal keji seperti itu. Apakah ada yang perlu dikatakan? Dia pasti iblis yang keji. Penguasa kota menawarkan hadiah 100 miliar untuk menangkapnya. Jika kita bisa menangkapnya, kita tidak perlu bergantung pada berburu untuk mencari nafkah. Kita bisa menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidup kita. Benar, sayangnya kekuatan kita tidak cukup. Bahkan jika kita menemukannya, kita tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Dalam perjalanan, Qin Fei Yang bertemu dengan lima pria kekar yang sedang berjalan bersama. Kelima orang ini semuanya adalah pemburu. Saat mereka berjalan di atas salju, mereka berdiskusi dengan suara pelan. Mendengar diskusi kelima pria itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum masam. Saat ini dia benar-benar menjadi orang paling populer di area kedua. Semua orang ingin membunuhnya. Secepatnya. Dia tiba di depan gerbang kota. Di tembok kota di sebelah kiri gerbang kota, ada poster hadiah dengan fotonya terlampir. Ditulis juga dengan jelas bahwa siapapun yang mengambil kepalanya akan diberi hadiah 100 miliar. Dia masih sangat bingung. Kita harus tahu bahwa setiap pil potensial yang diambilnya bernilai lebih dari 200 miliar. Dan dia memiliki setidaknya beberapa ratus pil potensial. Jika diubah menjadi koin emas, mustahil memperkirakannya dengan angka. Tapi sekarang, kepalanya hanya bernilai 100 miliar, yang bahkan tidak bernilai setengah pil potensial. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan saat ini, mereka pasti akan tercengang. Jika orang lain diinginkan, mereka akan bersembunyi tepat waktu. Tapi dia, tidak hanya dia berdiri di sini secara terbuka, dia juga tidak puas dengan hadiahnya. Bukankah ini psikologi yang menyimpang? Minggir, minggir. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Suara itu datang dari dalam kota. Para penjaga di gerbang kota, serta orang yang lewat, semuanya berhenti dan melihat ke dalam kota. Qin Fei Yang juga menoleh dengan curiga. Di jalanan kota, seorang penjaga lapis baja hitam bergegas mendekat. Kemanapun dia pergi, orang-orang juga segera mundur ke samping. Setelah beberapa saat, penjaga lapis baja hitam itu berlari keluar dari gerbang kota. Hei Chuan, apa yang kamu lakukan di sini terburu-buru? Keempat penjaga yang menjaga gerbang kota memandangnya dengan bingung. Sesuatu yang besar terjadi lagi. Hei Chuan menghela nafas dalam-dalam dan mengeluarkan selembar kertas kraf dari dadanya. Apa? Qin Fei Yang ini benar-benar membantai suku Min lagi. Hanya beberapa lusin orang yang selamat. Apakah dia gila? Apa yang dia coba lakukan? Keempat penjaga mendekat untuk melihat, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Hem. Suku Min juga dibunuh oleh Qin Fei Yang. Apakah Qin Fei Yang ini adalah reinkarnasi iblis? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Kerumunan di sekitar langsung menjadi gelisah. Hati semua orang melonjak karena terkejut. Lagi pula. Ketiga suku tersebut memiliki populasi 3 hingga 400 ribu orang. Orang ini benar-benar gila. Qin Fei Yang, yang berada di tengah kerumunan, tidak bisa menahan cemberut. Bukankah beritanya menyebar terlalu cepat? Tiga suku dimusnahkan berturut-turut. Apakah penguasa kota sangat marah sekarang? Keempat penjaga itu memandang Hei Chuan dan bertanya. Lebih dari sekadar marah. Dia jadi gila. Hei Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian dia berjalan ke sisi kiri tembok kota, mengeluarkan poster hadiah sebelumnya, dan menempelkan kertas kraf di tangannya di atasnya. Itu juga merupakan poster hadiah. Itu masih potret Qin Fei Yang. Ada niat membunuh yang mengejutkan yang tersirat. Dan hadiahnya menjadi dua kali lipat. Setelah menempelkan poster hadiah, Hei Chuan menoleh untuk melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, Lihat, untuk menyingkirkan iblis ini sesegera mungkin dan memulihkan perdamaian di distrik kedua, penguasa kota telah meningkatkan hadiahnya menjadi 2. Ratus miliar. Dan penguasa kota telah berjanji bahwa siapapun yang bisa menyingkirkan Qin Fei Yang akan diberi hadiah api alkimia kelas 5. Selain itu, jika ada yang mengetahui keberadaan Qin Fei Yang, Anda juga dapat melaporkan kepada kami. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, kami juga akan menghadiahi Anda 100 juta koin emas. Hei Chuan menambahkan. Api alkimia kelas 5. Adegan itu tiba-tiba muncul. Banyak orang di sini tidak dapat menyimpan 200 miliar koin emas seumur hidup mereka, apalagi api alkimia kelas 5. Oleh karena itu, semua yang hadir penuh semangat juang dan terlihat bertekad untuk menang. Bahkan jika pada akhirnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan kepala Qin Fei Yang, mereka masih bisa mengirim pesan. Saat itu, mereka juga bisa mendapatkan hadiah 100 juta koin emas. Ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka cari ada tepat di samping mereka. Kalian awasi baik-baik di sini. Jangan biarkan iblis itu menyelinap ke kota. Hei Chuan mengatakan sesuatu kepada empat penjaga kota, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Oke, oke, jangan berkerumun di sekitar sini. Cepat bubar. Keempat penjaga kota segera melambai ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, kerumunan itu menyebar ke segala arah. Ada yang masuk kota, ada yang pergi berburu. Qin Fei Yang melihat poster hadiahnya. Bukan saja dia tidak khawatir, tapi ada sedikit senyuman di matanya. Ini sesuai dengan statusnya. Kemudian, dia melihat keempat penjaga kota. Mereka berempat memiliki budidaya kaisar tempur bintang 9. Itu masih lumayan. Tapi anehnya, melihat orang-orang yang keluar masuk, mereka tidak memeriksa dan membiarkan mereka pergi. Apa yang sedang terjadi? Menurut logika normal, bukankah seharusnya mereka menggunakan batu mata surga untuk memeriksanya satu per satu? Setelah berpikir lama, Qin Fei Yang tidak dapat memahaminya, jadi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Baginya, ini adalah hal yang luar biasa. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia berbaur dengan kerumunan dan berjalan menuju gerbang kota. Keempat penjaga kota juga memperhatikannya, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pertahanannya terlalu lemah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan akhirnya memasuki gerbang kota. Namun, saat dia melangkah melewati gerbang kota, lapisan es di bawah kakinya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan cahaya kabur. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan melihat lapisan es di bawah kakinya dengan heran. Pada saat yang sama, para pejalan kaki di sekitar, serta empat penjaga kota, semuanya memandang Qin Fei Yang. Mata mereka juga penuh kejutan. Dan di bawah pengawasan orang banyak, tubuh dan wajah Qin Fei Yang mulai berubah. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia benar-benar memulihkan penampilan aslinya. Dia, 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 dia adalah Qin Fei Yang. Cepat, 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 hentikan dia. Keempat penjaga kota itu menatap lalu langsung berteriak penuh semangat. Ini benar-benar Qin Fei Yang. 765. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Karena dia tidak meminum pil pemulihan wajah, dia juga tidak mendeteksi batu mata surga, bagaimana dia tiba-tiba memulihkan penampilan aslinya. Apa menurutmu kamu bisa menyelinap ke kota hanya dengan mengubah penampilanmu? Naif sekali. Keempat penjaga kota tertawa mengejek. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Salah satu penjaga berkata, lihat apa yang ada di bawah es. Es. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dia menundukkan kepalanya dan mengamati es di tanah, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu tidak benar. Tiba-tiba, dia memperhatikan sepertinya ada sesuatu di bawah es. Dengan sedikit kekuatan dari kakinya, lapisan es itu pecah sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, itu seperti jaring laba-laba. Berikutnya. Dengan lambayan tangannya, pecahan es itu melayang ke udara. Benda-benda di bawah es juga terkena udara. Itu adalah batu aneh yang berbentuk seperti mata. Ukurannya sebesar telapak tangan, sederhana dan tanpa hiasan, dan terlihat sangat biasa. Tapi ketika dia melihat batu-batu ini, ekspresi Qin Fei Yang berubah. Karena ini semua adalah batu mata surga. Dia mengalihkan pandangannya ke mereka satu persatu dan menemukan bahwa dasar es di gerbang kota sebenarnya ditutupi dengan batu mata surga. Jumlahnya 5 hingga 600. Biasanya, batu mata surga perlu disentuh agar bisa berfungsi, tapi ada juga situasi lain. Itu jumlahnya. Batu mata surga itu sendiri memancarkan energi tak kasat mata, namun energi dari batu mata surga itu sangat tipis. Namun, jika jumlah batu mata surga mencapai tingkat tertentu, maka energinya akan menjadi lebih padat. Pada waktu itu, tidak perlu menyentuhnya. Selama berada dalam jarak tertentu, batu mata surga akan berfungsi. Qin Fei Yang juga tidak pernah menyangka akan ada mekanisme seperti itu di bawah es. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Sekarang kamu tidak punya tempat untuk lari, dengan patu berlutut dan menerima penyerahanmu, agar terhindar dari penderitaan fisik. Keempat penjaga itu berteriak. Hanya dengan kalian. Qin Fei Yang mengamati mereka berempat. Bagi orang awam, sekte Perang Bintang Sembilan seperti dewa. Namun di matanya, mereka lebih rendah dari semut. Dan kita. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kerumunan di sekitarnya juga meraung. Qin Fei Yang memandang mereka satu per satu, dan rasa jijik di matanya semakin dalam. Yang terkuat di sini hanyalah leluhur pertempuran Bintang 1. Sisanya pada dasarnya adalah Kaisar Pertempuran, dan beberapa bahkan adalah Raja Pertempuran. Namun, demi hadiah 200 miliar, bahkan para Battle King itu tidak mundur sama sekali. Mereka dengan keras kepala menjebak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, jika saya mengatakan bahwa saya tidak membunuh ketiga suku tersebut, apakah Anda percaya? Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi ejekan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat kerumunan di belakangnya dan berkata dengan dingin, Minggir jika kamu tidak ingin mati. Namun, orang-orang itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarkannya dan tetap acuh-ta'acuh. Terlebih lagi, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ledakan. Qin Fei Yang terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi. Aura Master Perang Bintang 5 meledak dengan suara keras. Kerumunan di sekitarnya langsung terlempar. Bang-bang-bang. Beberapa orang menabrak tembok kota, sementara yang lain jatuh ke tanah. Mereka semua memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Sangat kuat. Aura ini hampir setara dengan komandan. Dan keempat penjaga juga dikirim terbang. Mereka terus memuntahkan darah dan mata mereka dipenuhi shock. Memadamkan. Qin Fei Yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju hutan di luar kota seperti kilat. Dia yakin bisa masuk ke kota es. Namun, sekarang identitasnya telah terungkap. Jika dia menerobos masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Ini karena dia bisa merasakan banyak aura kuat di kota. Dan beberapa aura bahkan melampaui auranya. Karena itu, dia harus mundur untuk sementara waktu dan memikirkan cara untuk memasuki kota setelah berita itu tersebar. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Mereka yang dikirim terbang oleh Qin Fei Yang juga tidak menyerah. Melihat dia melarikan diri, mereka segera bangkit dan mengejarnya. Kamu benar-benar terobsesi dengan uang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas dapat mengatakan bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan. Dan orang-orang ini masih mengejarnya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menangis sampai memasuki peti mati. Memadamkan. Tiba-tiba, dua sosok hitam muncul dari udara tipis di atas gerbang kota. Keduanya tampak setengah bayar dan tingginya lebih dari 1,9 meter. Tubuh mereka kekar dan memancarkan aura gagah berani. Terlebih lagi, aura yang keluar dari tubuh mereka sangat menakutkan. Keduanya memandang Qin Fei Yang yang melarikan diri dan sedikit mengernyit. Kemudian, mereka membuka portal dan masuk satu demi satu. Saat berikutnya, keduanya muncul di depan Qin Fei Yang. Dan, Qin Fei Yang mengerem dan berhenti di salju, memandang mereka berdua dengan heran. Kedua orang ini sebenarnya terlihat persis sama. Salam, Komandan. Salam, Wakil Komandan. Adapun kerumunan di belakang Qin Fei Yang, serta empat penjaga, ketika mereka melihat mereka berdua, mereka semua membungku untuk menyambut mereka. Komandan. Wakil Komandan. Mata Qin Fei Yang menyipit. Tidak diragukan lagi, kedua orang ini pastilah komandan penjaga kota S. Komandan memiliki budidaya Grandmaster Pertempuran Bintang 7. Wakil Komandannya adalah Grandmaster Pertempuran Bintang 5. Dilihat dari penampilan mereka, mereka memang kembar. Kedua Komandan itu juga mengamati Qin Fei Yang. Di tempat kejadian, keheningan yang mematikan. Tiba-tiba, Wakil Komandan melambai kepada kerumunan di belakang Qin Fei Yang dan berkata, kalian semua, mundur. Ya. Semua orang menjawab dengan hormat dan segera mundur. Berikutnya. Wakil Komandan kemudian memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah anda masih sangat muda? Qin Fei Yang mengangguk. Kamu masih sangat muda, namun hatimu sudah sangat kejam. Jika kamu terus hidup, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati di tanganmu. Wakil Komandan berkata, niat membunuh muncul di matanya. Jahat. Qin Fei Yang mencibir, menunjuk ke kerumunan yang mundur ke kejauhan, memandang Wakil Komandan, dan berkata, apakah kamu buta? Jika saya benar-benar kejam, apakah mereka masih mempunyai kesempatan untuk menonton pertunjukannya? Wakil Komandan berkata, lalu bagaimana dengan kehancuran klan Min dan dua suku lainnya? Qin Fei Yang berkata, seseorang ingin menjebak saya. Menjebakmu. Wakil Komandan tertegun, dan kemudian wajahnya penuh sarkasme. Dia berkata, apakah menurut anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Qin Fei Yang berkata, tanpa daya, percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Kebenaran. Wakil Komandan mencibir dan berkata, biar saya beritahu anda, apa kebenarannya? Kami pergi ke klan Min, klan Wang, dan klan Li secara langsung untuk bertanya. Anggota dari tiga suku yang masih hidup semuanya mengklaim bahwa anda adalah kaki tangan yang menghancurkan suku mereka dan membunuh anggota klan mereka. Dengan begitu banyak saksi, bagaimana kamu masih mau berdalih? Wakil Komandan memandang Qin Fei Yang seolah-olah sedang melihat badut. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan ingin mengatakan sesuatu. Itu semua tidak masuk akal. Tapi saat ini, Komandan Kota Es, yang selama ini diam, mendengus melalui hidungnya. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang tanpa ekspresi dan berkata, segera berlutut dan terima eksekusimu. Komandan ini akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Oke. Karena ini tidak masuk akal, maka saya tidak akan menjelaskannya lagi. Selama kamu memiliki kemampuan, aku akan memberikan kepalaku dengan kedua tangan. Qin Fei Yang memandang Komandan tanpa rasa takut. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Arogan. Tatapan Sang Komandan menjadi dingin, dan tekanan dari Master Perang Bintang 7 keluar dari tubuhnya. Seperti aliran deras yang tak terlihat, ia menerkam ke arah Qin Fei Yang. Huh. Qin Fei Yang mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pedang merah Ki muncul, dan 20 bayangan pedang langsung muncul entah dari mana. Ketajaman yang mengerikan tiba-tiba merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan, mengoyak gletser dan bumi. Ini. Melihat ini, murid kedua komandan itu sedikit menyusut. Ledakan. Wakil komandan pun segera bergerak, tangannya menari-nari di udara. Di saat berikutnya, akumulasi salju dalam radius beberapa mil naik ke udara, seperti air terjun putih, melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, telapak tangan besar seputih salju mengembun, menutupi langit dan menutupi matahari, memancarkan tekanan yang besar. Pada saat yang sama, komandan juga mulai mengembangkan seni pertarungannya. Dengan rentangan tangannya, gunung es setinggi ratusan kaki tiba-tiba muncul dari tanah. Berikutnya. Dia mengepalkan tangannya, dan dengan suara yang menggemparkan bumi, gunung es itu pecah, berubah menjadi kerucut es yang tajam. Masing-masing setebal paha, melayang di belakangnya, mengisi separuh kekosongan. Aura mereka terkunci rapat pada Qin Fei Yang. Membunuh. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sepuluh bayangan pedang di atas kepalanya menembus langit, menebas dengan ganas. Mati. Mata kedua komandan itu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangan besar yang terkondensasi dari salju tiba-tiba bergetar di langit, membawa kekuatan yang menakutkan saat menamparkan bayangan pedang. Pada saat yang sama, kerucut es itu juga menembus udara seperti anak panah tajam, mengeluarkan suara siulan yang memekatkan telinga. Dentang. Ledakan. Sepuluh bayangan pedang memimpin untuk bertabrakan dengan telapak tangan besar yang terbentuk dari salju. Ledakan keras tiba-tiba meledak, seperti gemuruh guntur, mengguncang gunung dan sungai. Telapak tangan besar itu segera terkoyak oleh ketajaman bayangan pedang, berubah menjadi ketiadaan. Telapak tangan besar itu bersinar, dan wakil komandan juga memuntahkan setegup darah, mundur terus-menerus. Mengenai hal ini, Qin Fei Yang tidak terkejut. Karena. Meskipun budidaya wakil komandan sama dengan miliknya, seni pertempuran mereka terpisah satu tingkat. Seni pertempuran yang dikuasai wakil komandan hanyalah seni pertempuran pembantaian yang unggul, dan tidak bisa memblokir teknik pedang guyuannya sama sekali. Namun, wakil komandan merasa ngeri. Sambil mundur, dia melihat ke sepuluh bayangan pedang dengan kaget dan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu, berteriak, Saudaraku, hati-hati, dia memiliki seni pertarungan yang sempurna. Apa? Seni pertempuran yang sempurna? Ekspresi sang komandan berubah, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Seseorang harus mengetahuinya. Tidak ada battle art yang sempurna di seluruh distrik kedua. Bahkan dia, sang komandan, belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa seni pertempuran yang sempurna adalah keberadaan legendaris di distrik kedua, yang tidak mungkin tercapai. Namun, dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya ini benar-benar menguasai seni pertarungan yang sempurna. Siapa sebenarnya dia? Dentang. Saat dia terkejut, bayangan pedang dan kerucut es bertabrakan dengan suara keras. Diiringi serangkaian suara yang memekatkan telinga, gelombang destruktif bergulung dengan liar antara langit dan bumi. Untuk sesaat, dalam jarak puluhan mil, gletser runtuh, dan bumi tenggelam, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bahkan kota es pun terpengaruh olehnya. Tembok kota runtuh. 766. Tapi tiba-tiba, seorang pria berkulit putih muncul dan berdiri di langit di atas kota es. Dengan lambayan tangannya, kipertempuran emas muncul dan berubah menjadi layar cahaya di depan tembok kota, menghalangi gelombang yang melonjak. Berikutnya, pria berbaju putih memandang Kinfei Yang yang sedang bertarung dengan kedua komandan itu. Dentang. Bayangan pedang dan es masih saling beradu. Gelombang-gelombang udara terus-menerus menerkam ke segala arah. Es dan salju di bawah Kinfei Yang dan komandannya telah menghilang dan digantikan oleh lubang pembuangan besar. Pada saat yang sama, Kinfei Yang juga mundur, dan bahkan ada halai darah mengalir dari sudut mulutnya. 10 bayangan pedang juga hancur dan hancur. Kekuatan komandan jauh lebih kuat daripada wakil komandan. Budidaya master perang bintang tujuh, ditambah dengan seni pertarungan pembantaian yang unggul, sudah cukup untuk mendominasi ranah master perang. Adapun Kinfei Yang, meskipun teknik pedang guyuan adalah seni pertarungan yang sempurna, kekuatan keseluruhannya berada pada level yang lebih rendah dari komandan. Melihat bahwa Kinfei Yang bukan tandingannya, sang komandan menghela nafas lega dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu telah menguasai seni pertempuran yang sempurna, kamu pasti akan mati hari ini. Bukankah masih terlalu dini untuk mulai berpuas diri? Kinfei Yang tertawa dingin, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dentang! Pedang kimerah melonjak dan mengembun menjadi 20 bayangan pedang di atas kepalanya. Setiap bayangan pedang bergetar hebat dan gila-gilaan, seolah-olah mereka siap bergerak. Membunuh! Tiba-tiba, Kinfei Yang berteriak dengan tegas. 20 bayangan pedang itu seperti harimau ganas yang meninggalkan kandangnya, dengan ganas menebas ke depan. Saat ini, hanya 5 dari 10 bayangan pedang yang tersisa. Tapi ketika 20 bayangan pedang ini bergabung, ke-25 bayangan pedang itu segera berubah menjadi semburan, menghancurkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Retakan! Satu demi satu, esnya pecah. Wajah sang komandan juga menjadi pucat sedikit demi sedikit. Akhirnya, saat semua es pecah, dia berteriak dan memuntahkan darah. Dan dari 25 bayangan pedang, setelah serangkaian tabrakan, hanya tersisa dua. Kinfei Yang melirik komandan, lalu menoleh untuk melihat pria berbaju putih yang berdiri di atas kota es, niat membunuh melonjak di matanya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menoleh dan melambaikan tangannya ke udara. Kedua bayangan pedang itu segera terpisah. Satu menebas ke arah komandan. Salah satu dari mereka menebas wakil komandan. Dari jauh, mereka tampak seperti dua kilatan cahaya yang anggun. Mustahil untuk menangkap lintasan mereka dengan mata. Berhenti! Melihat ini, pria berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ledakan! Tekanan mengerikan muncul dan menyapu langit dalam sekejap, bergegas menuju Kinfei Yang. Namun, Kinfei Yang tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia memanggil teratai api sembilan daun. Karena dia tahu kalau kedua siluet pedang itu hanya bisa membunuh wakil komandan. Adapun para komandan, paling banyak mereka akan terluka. Karena itu, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada komandan kota es dingin untuk kembali. Dentang! Daun teratai api meninggalkan tubuhnya dan melesat ke arah komandan seperti seberkas cahaya dengan aura destruktif. Saat daun teratai api terlepas, dua bayangan pedang telah tiba. Menghindari! Ekspresi sang komandan berubah. Dia menoleh untuk melihat wakil komandan dan berteriak. Faktanya, bahkan tanpa diingatkan, wakil komandan tahu bahwa dia tidak bisa bertarung langsung. Terlebih lagi, dia sudah memilih untuk menghindar pada saat pertama. Namun, aura bayangan pedang terkunci erat pada dirinya. Kemanapun dia menghindar, bayangan pedang akan mengikuti. Lebih-lebih lagi, kecepatan bayangan pedang itu dua kali lebih cepat dari kecepatan menghindarnya. Ah! Saat sang komandan hendak memperingatkannya, bayangan pedang itu melesat dan langsung membelahnya menjadi dua. Darah segar mengotori langit. Tangisan tragisnya bergema menembus awan. Bajingan! Melihat saudaranya sendiri meninggal di hadapannya, sang komandan berteriak sedih, mengertakkan gigi dan memejamkan mata. Astaga! Dia tiba-tiba berbalik, seperti binatang gila, dia menatapkin Feyang dan meraung, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Ledakan! Begitu dia selesai berbicara. Bayangan binatang besar meraung dari belakangnya. Itu adalah banteng yang mengamuk. Tingginya lebih dari seratus kaki, dan seluruh tubuhnya tampak terbuat dari batu, memancarkan aura yang menakutkan. Dan sepasang tanduk banteng itu panjangnya beberapa meter, seolah-olah terbuat dari besi dewa, memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Ini adalah jiwa pertempurannya. Di sana, saat jiwa pertempuran banteng mengamuk muncul, ia meraung ke arah langit dan menyerang bayangan pedang. Ledakan! Dengan suara keras, bayangan pedang itu langsung hancur. Tubuh Kinfei yang bergetar. Semburan darah panas mengalir ke tenggorokannya dan dia langsung meludahkannya. Adapun jiwa pertempuran banteng mengamuk, hampir terkoyak oleh bayangan pedang. Ia menyeret tubuhnya yang rusak dan dengan marah menyerang Kinfei yang. Matanya yang tajam seukuran batu giling bersinar dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Kinfei yang tersenyum menghina. Dengan lambayan tangannya, daun teratai api berhenti di udara dan langsung menyerang jiwa pertempuran banteng mengamuk. Ledakan! Aura daun teratai api bagaikan pelangi, seketika menghancurkan jiwa pertempuran banteng mengamuk. Kemudian, tanpa jeda, ia menyapu depan komandan seperti kilat. Meledak! Kinfei yang segera berteriak dengan dingin. Ledakan! Daun teratai api meledak, dan aura destruktif muncul, menenggelamkan sang komandan. Ah! Jeritan sedih itu langsung bergema ke segala arah. Bahkan komandannya bukan tandingannya. Pantas saja dia berani membantai tiga suku besar itu. Ternyata dia kuat sekali. Ketika orang-orang kota S melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat kedua komandan itu terbunuh satu demi satu, mata pria berbaju putih yang berdiri di atas kota juga bersinar dengan cahaya yang tajam. Semua ini dikatakan lambat, tetapi keseluruhan prosesnya memakan waktu kurang dari tiga tarikan napas. Pada saat ini, tekanan dari pria berkulit putih akhirnya turun, ingin memenjarakan Kinfei yang di udara. Hmm! Kinfei yang tercengang. Tekanan ini cukup kuat. Menurut penilaiannya, itu seharusnya adalah sekte pertempuran bintang sembilan. Desir! Dia berbalik, memandang pria berbaju putih, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah penguasa kota-kota S. Benar, ini aku. Pria berbaju putih itu mengangguk. Namun, ada sedikit kejutan di hatinya. Kenapa sepertinya anak ini tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanannya? Jangan ganggu aku lagi. Kinfei yang mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, lalu berbalik dan menginjak tangga hantu, menerobos udara. Dia benar-benar tidak terpengaruh. Tatapan tuan kota bergetar. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah sekte pertempuran bintang sembilan, dan Kinfei yang ini hanyalah sekte pertempuran bintang lima. Bahkan jika tekanannya tidak dapat menahan Kinfei yang, setidaknya itu dapat mempengaruhi kecepatan Kinfei yang, bukan. Bagaimana anak ini melakukannya? Tiba-tiba, Seseorang berteriak, Tuan kota, dia melarikan diri. Penguasa kota kembali sadar dan memandang Kinfei yang yang akan menghilang ke Cakrawala. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Desir. Begitu dia selesai. Dia maju selangkah dan mengejar Kinfei yang. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Kinfei yang. Ayo pergi dan lihat juga. Orang-orang di kota S juga berkerumun, berubah menjadi gelombang orang saat mereka mengejarnya. Titik. Sungguh merepotkan. Di atas hutan es dan salju. Kinfei yang menoleh untuk melihat penguasa kota yang mendekat dengan cepat, dan jejak kemarahan tidak bisa membantu tetapi merangkak di antara alisnya. Jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Kecepatan penguasa kota terlalu cepat, dan dia telah menutup sebagian besar jarak. Saat ini, dia hanya berjarak beberapa mil dari Kinfei yang. Jarak beberapa mil, bagi ahli seperti mereka, hanyalah hitungan beberapa kedipan mata. Segera. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, memasuki pegunungan Gletser. Di pegunungan. Puncak es itu seperti pedang raksasa, berdiri tegak dan megah. Di aliran gunung, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, auman mereka mengguncang langit. Beberapa binatang buas berlari keluar untuk menghalangi jalan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Kinfei yang dengan lambayan tangannya. Dan sekarang. Jarak antara penguasa kota dan dia hanya sekitar 100 meter. Memadamkan. Kinfei yang dengan tegas berhenti, berdiri di atas puncak es, dan menoleh untuk melihat penguasa kota. Penguasa kota juga berhenti dan berdiri di udara bersama Kinfei yang, berkata, apakah Anda ingin melakukannya sendiri, atau Anda ingin penguasa kota ini melakukannya? Apakah kita harus melakukan ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Meskipun orang ini kuat, dia tetap bukan ancaman baginya. Karena di kastil kuno, masih ada Wolf King, Fatsho, dan Double Winged Snow Eagle yang baru saja ditaklukkan. Dengan barisan ini, dia benar-benar mampu melakukan serangan balik. Tapi dia harus mempertimbangkannya. Sekarang, dia telah membunuh dua komandan kota es. Jika dia membunuh penguasa kota, maka di area kedua, dia akan benar-benar menjadi musuh seluruh dunia. Ledakan. Namun dalam menghadapi pertanyaan Kinfei yang, penguasa kota es langsung menggunakan tindakan praktis untuk menjawabnya. Aura Sekte Perang Bintang 9 meletus. Beberapa puncak es di dekatnya yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki langsung dihancurkan oleh aura tersebut. Ini juga berarti tidak ada ruang untuk negosiasi. Hah. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Desir. Segera setelah dia selesai berbicara. Penguasa kota melintas dan langsung mendarat di depan Kinfei yang. Tangan besarnya terulur dan menamparkan kepala Kinfei yang. Aura menakutkan membuat kulit kepala Kinfei yang mati rasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia mundur seperti kilat. Tapi dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa mengimbangi penguasa kota. Bahkan jika dia mengaktifkan pantom step, perbedaannya terlalu besar. Desir. Sosok penguasa kota bergerak, muncul di belakangnya seperti hantu, dan menamparkan punggungnya. Kinfei yang juga tidak ragu-ragu mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran. Engah. Telapak tangan ini membuat tubuh Kinfei yang hampir hancur. Saat dia mengeluarkan seteguk darah, dia menabrak gletser di bawah seperti meteorit. Kaca. Gletser dalam radius beberapa mil semuanya dirusak olehnya. Binatang buas di daerah ini bahkan lebih banyak lagi yang mati dan terluka. Jagoan. Tapi dengan sangat cepat. Kinfei yang bergegas keluar, matanya bersinar dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Sebelumnya, jika dia tidak mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran, dia pasti sudah mati sekarang. Dan bagi mereka yang ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan tangannya. Fatso, Wolf King, dan Winged Snow Eagle semuanya muncul dalam sekejap. Bunuh dia. Kinfei yang berteriak dingin, auranya dilepaskan sepenuhnya, dan memimpin untuk membunuh penguasa kota. Ledakan. Wolf King dan Fatso tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengaktifkan kondisi transformasi mereka, aura mereka melonjak tajam. Menindas dengan angka. Inilah kekuatan kaisar ini. Pada saat yang sama, elang salju bersayap juga melolong kegirangan dan langsung kembali ke bentuk aslinya. Mengikuti dengan cermat. Ia mengepakkan empat sayapnya yang besar, seperti gunung yang mengjulang tinggi, dengan suara siulan yang memekakkan telinga, mengikuti di belakang Kinfei yang, menyerbu menuju penguasa kota. Orang ini memang bukan burung yang baik, jika itu burung yang bagus, maka itu akan membosankan. Itu benar. Ayo pergi dan bunuh bajingan itu. 767. Melihat kedua pria dan dua binatang itu, murid penguasa kota S tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kinfei yang, Raja Serigala, dan gendut, meskipun mereka hanya ahli perang bintang lima, aura yang mereka pancarkan cukup mengesankan. Adapun elang salju bersayap ganda, itu adalah ahli perang bintang sembilan yang asli. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang muncul begitu saja ini akan memiliki fondasi yang kuat. Kamu pasti takut. Elang salju bersayap ganda terkekeh, dan di depan Kinfei yang, ia menjulurkan cakarnya yang tajam dan meraih kepala tuan kota. Huh. Penguasa kota mendengus dari hidungnya, dengan cepat mengangkat tangannya, dan meninju ke arah cakar tajam elang salju bersayap ganda. Ledakan. Tinju dan cakar tajamnya bertabrakan, melahirkan gelombang udara yang menakutkan. Satu manusia dan satu binatang dipaksa mundur pada saat bersamaan. Membunuh. Pada saat ini, kelompok Kinfei yang dan Raja Serigala juga tiba satu demi satu. Jari telunjuk Kinfei yang menunjuk ke udara, dan teknik reruntuhan gaya keempat meraung, membawa aura apokaliptik saat menyerang dengan ganas. Wolf King dan Fatso bahkan lebih kejam lagi. Mereka langsung menggunakan tinju mereka untuk menyerang penguasa kota dari kedua sisi. Mereka saat ini sedang dalam kondisi transformasi. Seni transformasi Naga Fatso adalah seni pertempuran yang sempurna. Ditambah dengan budidaya Master Perang Bintang V, kekuatan tinjunya sebanding dengan Master Perang Bintang IX. Meskipun berserkfuri milik Wolf King hanyalah seni bertarung yang unggul, tubuh fisiknya secara alami lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, ia juga bisa menampilkan kekuatan Master Perang Bintang IX. Namun, dalam menghadapi serangan seperti badai dari dua pria dan satu serigala, penguasa kota S tidak panik sedikitpun. Dengan lambayan tangannya, aliran kipertempuran melesat keluar dan meledak menuju teknik reruntuhan gaya keempat. Mengikuti dengan cermat. Dia mengangkat tangannya lagi dan mengepalkannya. Tanpa mengelak, dia bertabrakan dengan tinju Fatso dan Wolf King. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di langit. Gelombang udara yang merusak, dengan sedikit diantaranya sebagai pusatnya, melonjak ke segala arah seperti gunung dan lautan. Engah. Sementara itu, Qin Fei Yang, Raja Serigala, dan Fatso semuanya memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat. Aku akan membiarkanmu melihat apa artinya menghancurkan segalanya. Cahaya dingin melintas di mata penguasa kota-kota S. Kemudian, dia melakukan gerakan kaki yang misterius, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Suara mendesing. Dia mendarat di depan Qin Fei Yang dan menepuk dada Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Engah. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan seperti meteorit, dia melesat menuju gletser di bawah. Penghinaan di mata tuan kota semakin dalam. Berikutnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di belakang Wolf King dalam sekejap. Tangan besarnya menamparkan kepala Wolf King. Mengaum. Wolf King melolong kesakitan dan jatuh tak terkendali ke arah gletser di bawah. Sial, kecepatannya. Fatso tercengang. Dengan budidaya sekte Perang Bintang Sembilan, ditambah dengan seni pertempuran tambahan, siapa yang berani bersaing dengan orang ini dalam hal kecepatan. Tanpa ragu, Fatso berbalik dan lari. Huh. Penguasa kota mendengus dan mengejarnya seperti kilat, meninju punggung Fatso. Engah. Fatso memuntahkan setegup darah dan menabrak gletser di bawah. Sial, kenapa mereka semua tampan tapi tidak berguna. Elang salju bersayap ganda memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dengan tatapan jijik. Kamu juga tidak berguna. Penguasa kota tertawa dingin. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan emas besar muncul entah dari mana. Mengikuti dengan cermat. Telapak tangan besar itu mendarat dengan suara keras di tubuh besar elang salju bersayap ganda. Langsung. Darah mewarnai langit. Kicauan. Elang salju bersayap ganda meraung dan menabrak gletser. Gletser dengan radius puluhan mil itu langsung diratakan dengan tanah oleh dua manusia dan dua binatang. Tuan kota memang kuat. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tidak peduli apapun, penguasa kota masih merupakan sekte perang bintang sembilan dan telah menguasai segala jenis seni pertempuran yang unggul. Tidak peduli betapa menantangnya Kinfei Yang dan kaki tangannya, mereka jelas bukan tandingan penguasa kota. Orang-orang yang menyusul dari belakang memandang ke arah penguasa kota yang telah menunjukkan kekuatannya dengan penuh kekaguman. Ledakan. Desir. Tiba-tiba. Ditemani oleh beberapa suara keras, Kinfei Yang dan yang lainnya bergegas keluar dari tanah dan berkumpul di langit. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tuan kota, cepat bunuh mereka. Benar, mereka sudah gila dan tidak manusiawi. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan dibunuh oleh mereka? Ya, kita harus menguburkannya di sini. Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya muncul, kerumunan di kejauhan meraung. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik yang kuat. Jangan khawatir, selama tuan kota ini ada di sini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Penguasa kota tersenyum percaya diri, memandang kedua pria dan dua binatang itu, dan berkata dengan nada menghina, sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting berani menjadi sombong di depan tuan kota ini, mereka benar-benar ceroboh. Astaga! Mereka benar-benar memanfaatkan kita. Wolf King berteriak, melihat ke arah elang salju bersayap dua, dan tertawa, elang kecil, dia berkata bahwa kita adalah prajurit udang dan jenderal kepiting, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Omong kosong. Tentu saja kita harus membunuhnya. Aku akan memimpin, kalian di belakang. Mata elang salju bersayap dua bersinar dengan dingin, dan ia mengepakkan sayapnya yang besar, dan bergegas menuju penguasa kota. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Penguasa kota es tersenyum menghina, dan dengan langkah misterius, dia pergi menuju elang salju bersayap dua. Kecepatannya secepat kilat. Apakah menurutmu kamu berhak meremehkan orang lain hanya karena kamu memanfaatkanku? Nak, kamu terlalu naif. Bersaing dengan saya dalam hal kecepatan, Anda hanya meminta penghinaan. Elang salju bersayap dua mencibir, dan dua sayap cahaya besar terangkat ke udara, langsung menempel di punggungnya. Itu adalah jiwa pertarungannya. Astaga! Begitu sayap cahaya muncul, kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat, dan itu jauh lebih cepat daripada penguasa kota. Apa? Penguasa kota terkejut, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan ki pertarungan emas meledak. Menabrak. Fighting ki emas berubah menjadi gelombang besar, menenggelamkan langit dan dengan ganas menerkam ke arah elang salju bersayap dua. Nak, apakah kamu takut? Elang salju bersayap dua terkekeh. Meski tubuhnya besar, ia sangat lincah. Seperti hantu, ia menghindari pemboman gelombang emas dan muncul di belakang penguasa kota. Berikutnya. Cakarnya yang keras dan tajam dengan cepat menghantam punggung tuan kota. Engah. Penguasa kota terlempar di tempat, darah muncrat dari mulutnya. Ini, ini, apa yang terjadi? Mengapa tuan kota terluka? Kerumunan di kejauhan tercengang. Kesempatan bagus. Tapi di waktu yang sama. Mata Kinfei yang berbinar, dan dia berlari dengan agresif bersama Wolf King dan Fatso. Setelah bergegas, kedua pria dan satu serigala tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun dan langsung membombardirnya. Ah. Langsung. Penguasa kota berteriak berulang kali. Dalam hatinya, dia juga malu dan marah. Bukan hanya dia adalah sekte perang bintang sembilan, dia juga adalah penguasa kota-kota es. Bahkan bisa dikatakan dialah penanggung jawab area kedua. Tapi saat ini, dia sebenarnya sedang dipukuli oleh tiga sekte perang bintang lima di depan umum. Di mana wajahnya? Bagaimana dia mengelola tempat ini di masa depan? Ledakan. Tiba-tiba, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Mundur. Kinfei yang berteriak dengan tergesa-gesa. Kedua pria dan satu serigala mundur ke depan elang salju bersayap dua dan memandang penguasa kota dengan kaget. Saat ini, penguasa kota memar dan bengkak. Pakaian di tubuhnya juga tercabik-cabik. Rambutnya yang semula hitam legam kini seperti sarang ayam. Dia tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berdiri di udara, menatap Kinfei yang dan yang lainnya, dan berkata, Aku bersumpah, kalian semua akan segera mati. Ledakan. Begitu dia selesai. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari punggungnya. Di dalam cahaya keemasan, ada kapak yang melayang di udara. Kapak itu seukuran telapak tangan, seolah-olah terbuat dari emas, memancarkan ketajaman yang mengerikan. Pertempuran Jiwa Kedua pria dan dua binatang itu saling memandang dengan cemas. Bukankah itu hanya jiwa pertarungan? Apa yang perlu dibanggakan? Kemampuan bawaan, membelah langit dan bumi. Saat berikutnya, penguasa kota meraung ke arah langit, dan kapaknya benar-benar terangkat tertiup angin. Saat itu juga, kapak emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul entah dari mana. Setelah itu, kapak raksasa itu ditebang dari langit, ketajamannya menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mengoyak gunung dan sungai di bawahnya. Kekuatannya lumayan, tapi bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa membelah langit dan bumi? Jika namanya tidak terlalu mendominasi, apakah itu bisa membuat kita takut? Tes, sederhananya, itu disebut mendominasi. Terus terang, itu disebut rubah yang meminjam kekuatan harimau. Menghadapi kapak raksasa yang menebang dengan ganas, Fatso, Wolf King, dan elang salju bersayap dua tidak sedikit pun gugup. Sebaliknya, mereka masih berdiskusi dengan senang hati. Qin Fei Yang, yang berada di samping, memandang mereka tanpa daya. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa penguasa kota sudah mulai mempertaruhkan nyawanya? Melihat penguasa kota, yang mengertakan gigi sambil menatap Fatso dan Wolf King, dia sangat marah hingga asap mengepul dari kepalanya. Bahkan saat ini, dia masih ingin mengobrol. Ini hanya mempermalukannya. Semut, pergilah ke neraka. Penguasa kota meraung. Kecepatan kapak emas raksasa tiba-tiba meningkat, dan seperti angsa yang anggun, ia dengan marah menebas ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Fatso mencibir, menoleh untuk melihat ke arah Wolf King dan berkata dengan marah, Saudara Wolf, dia sebenarnya menyebut kami semut, bisakah kamu menanggungnya? Tentu saja tidak. Raja Serigala mendengus dingin, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari belakangnya dan melesat ke langit. Kekosongan, bumi, dan langit di sini tiba-tiba tampak dilapisi lapisan kertas emas. Ledakan. Setelah itu, kekuatan ilahi yang tak terbatas menyebar dengan cepat ke seluruh area. Apa itu? Tatapan Tuan Kota membeku. Kerumunan di kejauhan juga terkejut. Bahkan elang salju bersayap ganda di samping Raja Serigala pun dipenuhi dengan kebingungan. Saat berikutnya. Di bawah pandangan semua orang, bayangan binatang emas muncul di langit. Kepalanya berada di langit dan kakinya berada di tanah, seperti dewa binatang yang turun. Setiap orang yang hadir merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Kamu berani mengaktifkan jiwa pertarunganmu di hadapanku, harusku katakan, kamu benar-benar berani. Wolf King mencibir dan tiba-tiba berteriak, kekuatan super bakat, hilangkan. Bayangan binatang emas itu segera membuka mulutnya. Di tempat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup, menyapu ratusan mil dari langit. Kapak emas itu segera terbang tak terkendali menuju mulut bayangan binatang emas itu. Apa yang sedang terjadi? Penguasa kota terkejut. Jiwa pertarungan tidak berada di bawah kendalinya. Meskipun kerumunan di kejauhan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dapat membayangkan bahwa penguasa kota pasti menderita kerugian besar, sehingga hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Elang salju bersayap ganda juga bingung. Ia melihat ke arah bayangan binatang emas, menoleh ke arah Fatsho dan bertanya, apa gunanya jiwa pertarungannya? Sangat berguna. Fatsho tersenyum misterius. Elang salju bersayap ganda tertegun dan buru-buru berkata, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Tentu. Jiwa pertarungan saudara Wolf adalah musuh dari semua jiwa pertarungan. Karena ia memiliki kemampuan yang mengerikan, hilangkan. 768. Mencabut. Elang salju bersayap ganda semakin bingung dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia memandang Fatsho dan berkata, bisakah kamu tidak membuatku tegang dan mengatakannya sekaligus. Fatsho terkeke dan berkata, itu berarti jiwa pertarungan saudara Serigala dapat menghilangkan jiwa pertarungan makhluk hidup lainnya, termasuk Anda dan saya. Setelah dicabut, jiwa pertarungan akan hilang selamanya. Apa? Mata elang salju bersayap ganda membelalak. Bagaimana mungkin ada jiwa pejuang di dunia ini? Jangan meragukannya. Dulu, kamu sangat bijak dalam memilih mengikuti bos. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti penguasa kota. Kata Fatsho. Elang salju bersayap ganda melihat ke arah bayangan binatang emas itu lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan Wolf King? Meskipun ia rukun dengan Wolf King beberapa hari ini, ia selalu memandang rendah Wolf King di dalam hatinya. Itu adalah sekte perang bintang sembilan. Wolf King hanyalah sekte perang bintang lima, empat alam kecil lebih rendah dari itu. Ini adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah ia memiliki jiwa pertarungan yang menantang surga dan dapat menambah kecepatan. Adapun Wolf King, meskipun sebelumnya tidak mengetahui apa itu jiwa pertarungan Wolf King, ia tidak berpikir bahwa ia akan melampauinya. Tapi tidak pernah terpikir bahwa jiwa pertarungan Raja Serigala akan begitu menakutkan. Fatsho tidak melebih-lebihkan sama sekali. Bayangan binatang emas ini adalah musuh semua jiwa pertarungan. Percakapan antara manusia dan binatang itu tidak sengaja disembunyikan. Penguasa kota mendengarnya dengan jelas. Di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Lebih-lebih lagi. Dia segera mulai membubarkan jiwa pertarungannya. Tapi sudah terlambat. Kapak emas itu seperti aliran cahaya, menghilang ke dalam mulut lebar binatang emas itu. Berengsek. Penguasa kota mengutuk dan buru-buru melihat ke dalam laut kinya, ingin memverifikasi apakah yang dikatakan Fatsho itu benar. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi setelah melihat, wajahnya menjadi pucat. Di dalam laut kinya, jiwa pertarungan sebenarnya telah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada jiwa pertarungan yang keterlaluan di dunia ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri, jatuh dalam keputus asaan. Entah itu binatang buas atau manusia, jiwa pertarungan adalah kartu truf terkuat. Dengan kata lain, kehilangan jiwa pertarungan setara dengan penurunan kekuatan seseorang. Di masa lalu, di ranah yang sama, ia berani mengklaim supremasi. Tapi sekarang, siapapun yang memiliki jiwa pertarungan akan mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Perubahan yang mengejutkan seperti ini benar-benar sulit diterimanya. Itu lebih menyakitkan daripada kematian. Bagaimana itu? Sekarang, mari kita bicara lagi. Siapa sebenarnya prajurit udang dan jenderal kepiting itu? Kata Raja Serigala dengan bangga. Bajingan, aku akan membunuhmu. Penguasa kota tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah dua manusia dan dua binatang. Matanya tampak berlumuran darah, dan aura pembunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dengan raungan yang keras, dia merobek langit dan dengan marah menerkam Kinfei yang dan yang lainnya. Pukul dia. Wolf King melambaikan cakarnya. Situasi sebelumnya terjadi lagi. Elang salju bersayap ganda terbang seperti sambaran petir, mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk melukai penguasa kota dengan parah. Berikutnya. Fatso dan Wolf King bergegas maju, meninju dan menendang penguasa kota, menghajarnya di tempat. Ah! Jeritan sengsara bergema di balik awan, dipenuhi amarah dan kengganan. Kali ini, Kinfei yang tidak bergerak. Dia memperhatikan dengan dingin dari samping. Melihat penguasa kota telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi dan kehilangan wujud manusianya, dia berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, bunuh saja dia. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya. Tiga aura menakutkan tiba-tiba turun. Saat berikutnya. Di udara di atas, tiga sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita, semuanya parubaya. Aura yang terpancar dari tubuh mereka seperti lautan luas, tak terduga. Ketika mereka melihat keadaan penguasa kota yang menyedihkan, mereka bertiga langsung marah besar. Mereka bergegas turun seperti kilat dan menyerang Fatso dan Wolf King. Kamu tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi kamu datang saat ini. Kamu benar-benar tahu cara ikut bersenang-senang. Wolf King mengumpat dengan marah dan segera mundur. Ekspresi Fatso dan elang salju bersayap ganda juga berubah. Mereka segera mundur dan bergabung dengan Qin Fei Yang. Aura ketiga orang ini hampir setara dengan penguasa kota. Dengan kata lain, ketiganya adalah Sekte Perang Bintang Sembilan. Dengan dasar Qin Fei Yang dan yang lainnya, ketiga Sekte Perang Bintang Sembilan sebenarnya bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, itu tidak ada artinya. Ini akan membuang-buang waktu. Memikirkannya. Qin Fei Yang masih memilih mundur. Dia melompat ke belakang elang salju bersayap ganda dan berteriak, Ayo pergi. Saat dia berbicara, Fatso dan Wolf King juga melompat dan mendarat di belakang elang salju bersayap ganda. Kicauan. Elang salju bersayap ganda melebarkan enam sayapnya dan merobek udara seperti kilat. Mereka bertiga tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka mendarat di samping penguasa kota dan memeriksa lukanya. Sesaat kemudian, wanita parubaya itu mengangkat kepalanya untuk melihat dua orang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Lautan Qi dan Laut Kesadaran telah hancur. Situasinya tidak baik. Tatapan kedua pria parubaya itu juga menjadi gelap. Salah satu dari mereka bertanya, Dapatkah Anda menyelamatkan hidup Anda? Wanita parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, Jika ada esens soul pill dan spirit sipil, itu pasti mungkin. Kalau begitu cepat bawa dia kembali ke kota es. Mereka bertiga segera membawa penguasa kota dan bergegas menuju kota es. Adapun orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Mereka semua terintimidasi oleh metode yang ditunjukkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Titik. Pada saat yang sama. Di atas gletser. Elang salju bersayap ganda bagaikan pelangi dewa, bergerak secepat kilat. Sekitar seratus napas berlalu. Qin Fei Yang melihat ke belakang dan tertawa, Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Elang salju bersayap ganda mengerem dan berhenti di udara. Sayap ringan di punggungnya juga dengan cepat menghilang. Wolf King segera menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan ketidakpuasan, Sebenarnya, kita tidak perlu lari sama sekali. Kami memang tidak takut dengan tiga sekte Perang Bintang Sembilan, tapi meskipun kami membunuh mereka, apa gunanya? Qin Fei Yang bertanya. Raja Serigala terkejut. Memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak masuk akal. Pada saat ini. Fatso melambaikan tangannya dan berkata, Ini semua adalah masalah kecil. Yang paling membuat penasaran Tuan Gendut adalah, siapa mereka? Qin Fei Yang, Raja Serigala, dan Elang salju bersayap ganda juga memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Jangan pikirkan itu. Fatso akhirnya menggelengkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, Mari kita berkultivasi sebentar dulu, lalu kita akan memasuki kota es setelah angin bertiup. Memadamkan. Selesai. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin semua orang ke dalam kastil. Fatso dan Wolf King juga segera memasuki kondisi budidaya. Namun, Elang salju bersayap ganda berubah menjadi seukuran telapak tangan, mengepakkan sayapnya, dan melayang di belakang Qin Fei Yang, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah Qin Fei Yang membuka kotak besi, dia menoleh untuk melihatnya dan tertawa, Apakah kamu masih memikirkan tentang gerbang potensi? Elang salju bersayap ganda buru-buru mengangguk, matanya dipenuhi hasrat. Kamu tidak bisa terburu-buru. Untuk membuka gerbang potensi, diperlukan bantuan tekanan. Dan dengan kultifasimu, setidaknya kamu perlu menggunakan aura suci. Jadi, kamu hanya perlu menunggu dengan sabar. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara sambil tersenyum, dia berbalik dan mulai menyaling pukulan keempat dari formula pembunuhan. Aura suci. Elang salju bersayap ganda tercengang. Apakah ada keberadaan level Santo Perang di area kedua? Sekalipun ada, mereka tidak berhubungan satu sama lain, mengapa mereka membantu Anda? Tampaknya pada dasarnya tidak ada harapan untuk membuka gerbang potensi. Mendesah. Ia menghela nafas dalam-dalam dan berbaring miring, merasa sangat kecewa. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, Master Pil Pagoda di area kedua pasti adalah orang suci perang. Untuk membantu. Benar-benar. Elang salju bersayap ganda segera menjadi bersemangat. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar ini, mata elang salju bersayap ganda melihat sekeliling. Tiba-tiba. Matanya berbinar dan berkata, karena saya sedang tidak mood untuk berkultivasi saat ini, mengapa saya tidak menyelinap ke kota Han Bing terlebih dahulu dan menyelidiki situasinya. Qin Fei Yang berpikir sejenak, lalu tertawa, tidak apa-apa juga, hati-hati. Setelah dia selesai berbicara, dia mengirimkan elang salju bersayap ganda. Waktu berlalu dalam sekejap. Empat bulan berlalu. Pada hari ini, Qin Fei Yang akhirnya selesai menyalin pukulan keempat. Kultivasinya telah menembus Master Perang Bintang Enam sesuai keinginannya. Dan karena dia telah memurnikan pil dengan gila-gilaan selama empat bulan beberapa waktu lalu dan menunda budidayanya, Fat So dan Wolf King sama-sama keluar dari Master Perang Bintang Enam di hadapannya. Trang Diling juga telah menjadi ahli Perang Bintang Empat. Lu Hong juga berhasil menembus Master Perang Bintang Dua. Sekarang, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat ke level lain. Hah! Setelah menghela nafas panjang, Qin Fei Yang menutup enam kata seni ilahi dan bersiap untuk meninggalkan kastil. Tapi saat ini, Lu Hong membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang, bisakah kamu membawaku keluar bersamamu? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak akan berkultivasi? Sejak kultivasi saya lumpuh, saya terus berkultivasi. Saya merasa sedikit lelah, jadi saya ingin keluar dan bersantai. Lu Hong tertawa. Santai! Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu aku semudah itu untuk dibodohi? Seolah kebohongannya telah terungkap, Lu Hong menundukkan kepalanya karena malu. Aku tahu, kamu ingin membantuku. Meskipun kamu telah menjadi Master Perang Bintang 2, kamu tidak dapat banyak membantuku dalam menghadapi situasi saat ini dan musuh yang kuat. Jadi, kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi dengan damai. Di masa depan, ketika kultivasimu mencapai semua orang, aku akan membawamu keluar bahkan jika kamu tidak memintanya. Qin Fei Yang tertawa. Lu Hong ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Sebenarnya hatinya sangat kecewa. Sebelum kultivasinya lumpuh, dia masih bisa menemani semua orang dan menghadapi segala macam kesulitan dan bahaya bersama-sama. Tapi sekarang, dia seperti harta nasional yang dilindungi oleh semua orang. Jika itu orang lain, mereka mungkin masih merasa bahagia dan hangat. Tapi dia berbeda. Dia merasa selama ini, dia seperti orang cacat yang tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Bahkan jika semua orang menghadapi bencana hidup dan mati, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Ketidakberdayaan seperti itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia ingin meninggalkan kastil, tetapi melihat ekspresi Lu Hong saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia merenung sejenak. Dia tersenyum tak berdaya dan mengangguk, baiklah, aku akan mengajakmu jalan-jalan, tapi itu hanya sebatas bersantai. Baiklah. Lu Hong segera berdiri, menyapu kabut sebelumnya, dan senyuman cemerlang muncul di wajahnya. Qin Fei Yang mau tidak mau menjadi linglung. Sosoknya yang indah dan tinggi, kulitnya seperti batu giyok, bibirnya yang seksi dan merah penuh, matanya beriak oleh gelombang musim gugur. Gadis kecil ini menjadi semakin menawan, semakin mempesona. Lu Hong menemukan bahwa Qin Fei Yang sedang menatapnya, dan pipinya menjadi sedikit merah. Dia menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi malu-malu. Ketika Qin Fei Yang sadar kembali dan menyadari ekspresi Lu Hong, dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali di tempat. Apa yang dia pikirkan? Suasana menjadi canggung karena dia. 769. Kota S. Empat bulan telah berlalu, namun popularitas Qin Fei Yang tidak menurun banyak. Semua orang masih melihat sekeliling. Keamanan di gerbang kota lebih ketat dari sebelumnya. Tidak jauh dari gerbang kota, ada sebuah hutan. Qin Fei Yang berdiri di sebuah bukit kecil, memandangi gerbang kota, alisnya berkerut. Tentu saja. Sekarang, dia telah mengubah penampilannya dan menurunkan budidayanya menjadi kaisar tempur bintang lima. Bahkan temperamen dan matanya sedikit berubah. Tapi menghadap batu mata surga di bawah gerbang kota, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, itu sia-sia. Lu Hong berdiri di samping, memandangi gerbang kota dalam diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Qin Fei Yang, berkata, bukankah elang salju bersayap ganda menyelinap ke kota es? Bisakah Anda menghubunginya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Selama periode waktu ini, elang salju bersayap ganda sepertinya telah menghilang dari dunia. Dari saat ia pergi hingga sekarang, ia tidak muncul lagi. Dan elang salju bersayap ganda tidak memiliki kristal gambar, jadi Qin Fei Yang tidak bisa menghubunginya. Jadi, dia tidak tahu apakah elang salju bersayap ganda masih hidup atau mati, atau di mana ia bermain-main. Lu Hong terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, saya punya ide. Ide apa? Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Saya bisa masuk kota dulu. Setelah saya masuk kota, saya akan berikan koordinatnya dan Anda bisa langsung berteleportasi. Lu Hong tersenyum. Mata Qin Fei Yang berbinar, kenapa dia tidak memikirkan ide ini? Saat ini, orang-orang di area kedua hanya mengetahui tentang dia, Fatsou dan Wolf King. Adapun Lu Hong, dia selalu berkultivasi di kastil kuno dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hubungannya dengan Lu Hong. Jadi, Lu Hong tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa memasuki Frost City dengan wajah aslinya. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Lu Hong tahu bahwa Qin Fei Yang telah menyetujuinya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pergi. Hati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Lu Hong menganggup dan berjalan keluar hutan. Dia berjalan menuju gerbang kota dengan santai. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Qin Fei Yang melirik keempat penjaga di depan gerbang kota dan kemudian melihat punggung Lu Hong sambil bergumam pada dirinya sendiri. Secepatnya, Lu Hong berjalan ke gerbang kota. Dia dengan penasaran melihat poster hadiah itu dan berjalan ke kota. Berhenti. Namun, saat dia melangkah ke gerbang kota, seorang penjaga kota tiba-tiba menghentikannya. Qin Fei Yang segera mengangkat alisnya dan memperhatikan situasi Lu Hong. Lu Hong tidak menyangka akan dihentikan. Bingung, dia memandang penjaga itu dan bertanya, apakah ada masalah? Penjaga itu memandang Lu Hong dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya dengan curiga, mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Saya jarang datang ke kota es. Lu Hong menjawab sambil tersenyum. Benar-benar. Penjaga itu memandangnya dengan curiga. Pada saat ini, tiga penjaga lainnya juga berbalik dan melihat ke arah Lu Hong. Samar-samar. Jauh di dalam mata mereka berempat, ada sedikit tawa yang tidak terdeteksi. Penjaga yang menghentikan Lu Hong tiba-tiba berkata, Nona, maaf, tetapi Anda harus ikut dengan kami. Mengapa? Lu Hong mengerutkan alisnya. Saya yakin Anda juga tahu bahwa kami sekarang menangkap Qin Fei Yang. Dan Qin Fei Yang berbahaya dan licik. Kemungkinan besar dia akan menyuap orang lain untuk menyelinap ke kota es. Kata penjaga itu. Lu Hong tertegun dan bertanya, Kamu mencurigaiku? Ya. Tapi itu hanya kecurigaan. Setelah kami mengetahui identitasmu, dengan sendirinya kami akan melepaskanmu. Penjaga itu menganggup dan berkata. Mendengar ini, Lu Hong hanya terlihat sedikit tidak puas, tapi dia terkejut dan curiga di dalam hatinya. Apakah mereka melihat sesuatu? Tapi itu tidak benar. Dia belum pernah muncul. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui hubungan antara dia dan Qin Fei Yang? Tapi apa maksud penjaga ini menghentikannya? Apakah dia punya niat lain? Pada saat yang sama. Berdiri di hutan, mata Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan antara Lu Hong dan penjaga itu, dia dapat membayangkan sesuatu yang buruk pasti telah terjadi setelah sekian lama. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terus berada dalam bahaya. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Setelah meminum pil pemulihan wajah, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari hutan. Tetapi, dia tidak terburu-buru langsung menemui Lu Hong. Berdiri di langit di luar kota, dia menatap kota es dengan dingin dan berteriak, Tuan kota es, keluarlah dan terima kematianmu. Siapa ini? Keempat penjaga itu terkejut dan segera melihat ke atas. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Orang lain di samping mereka juga terkejut. Dan Ice City, dalam sekejap, menjadi gempar. Ini suara Qin Fei Yang. Dia berani memprovokasi penguasa kota es secara terbuka. Apa yang ingin dia lakukan? Satu demi satu sosok melayang ke langit dan berkumpul di atas kota. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melirik kerumunan di gerbang kota. Ketika dia melihat Lu Hong, dia langsung mengedipkan mata padanya. Lu Hong segera mengerti. Sementara keempat penjaga tidak memperhatikan, dia diam-diam masuk ke dalam kerumunan dan memasuki kota. Melihat ini, Qin Fei Yang juga diam-diam menghela nafas lega. Dia mencibir dan berkata, saya tidak menyangka penguasa kota-kota es dingin yang bermartabat menjadi pengecut. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke langit. Kemunculannya hanya untuk menarik perhatian keempat penjaga dan menciptakan peluang bagi Lu Hong. Sekarang, Lu Hong telah memasuki kota. Tentu saja, dia tidak perlu terus tinggal. Desir. Tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, tiga sosok turun dari udara tipis di langit di atas gerbang kota. Mereka adalah dua pria dan satu wanita yang tiba-tiba muncul empat bulan lalu. Wanita parubaya itu melirik kekehampaan dan memandang keempat penjaga. Dia mengerutkan kening dan berkata, di mana bajingan kecil itu. Dia sudah pergi. Keempat penjaga itu menjawab dengan hormat. Bajingan kecil sialan. Cepat atau lambat, aku akan mengulitimu. Wajah wanita parubaya itu muram, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Di puncak gunung es, Qin Fei Yang berdiri melawan angin, memegang kristal gambar di tangannya. Sekitar setengah jam kemudian, image kristal bersinar terang. Qin Fei Yang juga tersenyum. Gumpalan betelki menyembur keluar dari telapak tangannya dan bergabung ke dalam image kristal. Sosok ilusi segera muncul. Itu adalah Lu Hong. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, apakah Anda menemui masalah nanti? Tidak. Lu Hong tersenyum dan memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Saat berikutnya, dia muncul di samping Lu Hong. Itu adalah ruangan yang lebarnya sekitar 10 meter. Meski tidak besar, namun sangat bersih dan rapi. Di pojok, ada beberapa pot bunga yang sedang mekar sempurna. Aroma bunga yang samar memenuhi udara. Di mana ini? Qin Fei Yang bertanya. Lu Hong berkata, restoran bunga wangi. Menurut Lu Hong, restoran ini terletak di pusat kota. Itu adalah restoran paling mewah di Ice City. Biasanya, orang-orang yang dihiburnya semuanya kaya dan berkuasa. Namun, yang paling penting adalah restoran bunga wangi sangat dekat dengan istana tuan kota dan pagoda pil. Lu Hong berjalan ke jendela dan membukanya. Dua bangunan besar segera memasuki pandangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berjalan mendekat dan melihat ke atas. Salah satu bangunannya adalah pagoda batu kuno. Itu tertutup lapisan es dan memancarkan aura dingin. Pagoda kuno terletak di tengah alun-alun. Itu seperti seorang raja yang memandang rendah ke segala arah. Di empat penjuru alun-alun, ada sebuah tablet batu tinggi yang didirikan. Dua kata yang berani dan menarik perhatian terukir di masing-masing loh batu. Pagoda Pil Di seberang pil pagoda ada City Lord Mansion. Dari segi skala, City Lord Mansion beberapa kali lebih besar dari pil pagoda. Istana-istana mega bertebaran seperti bintang di langit, saling bersilangan. Para penjaga berdiri tegak seperti pohon pinus besi yang tumbuh di salju, mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Jarak antara pil pagoda dan City Lord Mansion paling banyak sekitar 10 ribu kaki. Qin Fei Yang tiba-tiba menggigil dan berkata, apakah Anda memperhatikan bahwa suhu di sini lebih rendah daripada di luar kota? Ya. Aku juga bertanya-tanya tentang hal itu. Kota Sky Thunder, karena api Sky Thunder, seluruh kota menjadi sangat hangat. Tapi kota S lebih dingin daripada di luar kota. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan api alkimia di sini? Kata Lu Hong. Qin Fei Yang berkata, saya tidak berani mengambil kesimpulan sebelum melihat api alkimia di sini. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, mengapa penjaga kota menghentikanmu? Aku tidak tahu. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya dengan sederhana dan jelas. Setelah mendengar itu, Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Saat aku memasuki kota S terakhir kali, mereka tidak menginterogasiku. Jika bukan karena S di bawah gerbang kota yang dipenuhi batu mata surga, aku bisa saja menyelinap masuk. Lu Hong berkata dengan heran, apakah maksudmu mereka benar-benar punya motif lain? Yang paling disukai. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar kota S setiap hari. Bagaimana mereka bisa mengingat siapa itu siapa? Tadi, mereka tidak memeriksa orang lain selain kamu. Pasti ada yang tidak beres. Kata Qin Fei Yang. Apa itu? Lu Hong bertanya. Haha. Qin Fei Yang tersenyum tipis, memandang Lu Hong dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dan berkata dengan nada menggoda, mungkin mereka menyukaimu. Seperti saya. Lu Hong sedikit terkejut, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, oke. Qin Fei Yang tertawa. Dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Hmm. Lu Hong melihat ke pintu dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kota S dan dia tidak mengenal tempat itu. Siapa yang akan datang untuk menemukannya? Tidak peduli siapa itu, kamu harus berhati-hati. Qin Fei Yang menasihati melalui transmisi suara dan segera berangkat ke kastil kuno. Lu Hong menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke pintu, dan membukanya perlahan. Dia melihat dua pria berdiri di luar pintu. Salah satunya bertubuh agak gemuk dan setengah bayah. Dia mengenakan jubah hitam dan selalu ada senyuman di wajah tembemnya. Yang lainnya adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Tingginya sekitar 1,75 meter dan cukup kurus. Dia mengenakan mantel ungu. Fitur wajahnya dipahat, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia membuat orang merasa dingin. Lu Hong memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan curiga, lalu memandang pria parubaya gemuk itu dan bertanya, Tuan rumah, ada apa? Pria parubaya yang gemuk itu adalah pemilik rumah bunga wangi. Aku baik-baik saja, Tuan Kota Muda kitalah yang berada dalam masalah. Tuan rumah menunjuk ke arah pemuda berpakaian ungu dan memandang Lu Hong sambil tersenyum. Tuan Kota Muda Lu Hong memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan heran. Pemuda berpakaian ungu telah melihat ke arah Lu Hong sejak dia membuka pintu, dan ada cahaya yang tidak terlihat di matanya. 770 Kalian berdua adalah tokoh penting di Kota S, dan aku hanyalah wanita lemah. Beraninya aku berduaan denganmu. Terlebih lagi, jika wanita sepertiku sendirian dengan dua pria, orang akan membicarakanku di belakangku. Jadi, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di sini. Mata Lu Hong berbinar, dan dia menolak dengan bijaksana. Mendengar ini, pemuda berpakaian ungu itu mengangkat alisnya, terlihat sedikit tidak puas, tapi dia tidak kehilangan kesabaran. Nona, kamu sungguh perhatian. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan di sini. Karena jika orang lain mendengarnya, itu akan menjadi lebih buruk bagimu. Kata pemuda berbaju ungu sambil tersenyum penuh arti. Hem. Lu Hong memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan curiga. Melihat pemuda berpakaian ungu itu tidak bermaksud menjelaskan, dia perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Karena tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, maka jangan. Silakan lewat sini. Wajahnya menjadi dingin, dan dia meminta mereka pergi. Oh, kamu memanfaatkanku. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dingin. Dia mendorong Lu Hong ke samping dan berjalan masuk dengan megah. Gadis kecil, jangan terlalu pemarah. Bagaimanapun, ini adalah kota es. Pemilik rumah menara bunga wangi terkekeh dan mengikutinya ke dalam ruangan. Wajah Lu Hong menjadi gelap. Jelas sekali kedua orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia menutup pintu, menoleh ke arah keduanya, dan berkata, Sekarang, bisakah kamu mengatakannya? Pemuda berbaju ungu itu tidak berkata apa-apa. Dia duduk di depan meja teh, bersandar di kursi, dan menyilangkan kaki, terlihat sangat arogan. Tuan rumah menara bunga wangi juga duduk di samping pemuda berpakaian ungu itu seperti seorang pengikut, membuatkan teh untuknya. Segera. Teh sudah siap, dan aromanya menyerang lubang hidung mereka. Tuan rumah mencuci cangkir teh, mengambil teko, dan menuangkan teh, lalu dengan hormat menyerahkannya kepada pemuda berpakaian ungu itu. Pemuda berpakaian ungu mengambil cangkir teh dan mencicipinya dengan santai, seolah-olah Luhong tidak ada. Alis indah Luhong berkerut semakin erat. Teh di menara bunga wangi enak. Setelah beberapa saat, usai meminum teh, pemuda berbaju ungu itu memuji sambil tersenyum. Pemilik rumah menara bunga wangi tersenyum, selama kamu menyukainya. Menjijikkan. Melihat senyum menyanjung di wajah Ope, Luhong merasa mual. Sebagai manusia, jika dia tidak memiliki harga diri yang paling dasar, lalu apa perbedaan antara dia dan binatang. Pemuda berpakaian ungu itu akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luhong. Dia berkata sambil tersenyum, belum lama ini, penjaga kota datang untuk melaporkan kepadaku bahwa kamu sangat mencurigakan. Hati Luhong bergetar, dan dia berkata, kalau begitu tuan kota muda, katakan padaku, bagaimana aku bisa curiga. Jangan terburu-buru, biarkan aku menyelesaikannya perlahan. Pada awalnya, saya juga skeptis. Namun, sekarang setelah aku melihatmu secara langsung, aku benar-benar merasa kamu sangat curiga. Kata pemuda berbaju ungu itu. Kalau begitu pergi dan selidiki. Jika kamu menemukan bukti, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Jika kamu tidak bisa, jangan ganggu aku. Luhong berkata dengan tidak sabar. Tuan rumah dari rumah bunga wangi mengerutkan kening. Dia berdiri dan memandang Luhong, sambil berteriak, kamu terlalu berani. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Tentu saja saya tahu. Aku juga tahu kalau kamu tidak layak menjadi manusia. Luhong mencibir. Apakah tamu? Tuan rumah mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Apa? Kamu tidak bisa menahannya lagi dan ingin bergerak. Luhong mencibir. Jalang, kamu mendekati kematian. Tuan rumah mengambil satu langkah ke depan. Tangan besarnya seperti cakar elang, meraih ke arah Luhong. Sampah. Luhong tersenyum menghina. Orang ini hanyalah leluhur pertempuran bintang dua. Belum lagi Kinfei yang dan yang lainnya di kastil kuno, bahkan dia memiliki kemampuan untuk langsung menghapusnya. Tapi saat ini, pemuda berpakaian ungu itu berdiri, meraih lengan tuan rumah dari rumah bunga wangi, dan berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, kamu laki-laki. Bagaimana kamu bisa menyerang seorang wanita? Tuan rumah tertegun sejenak, lalu dengan cepat menganggup dan tersenyum meminta maaf, Tuan kota muda benar. Saya tidak sopan. Itu benar. Pria tidak bisa menindas wanita, apapun yang terjadi, kan? Pemuda berpakaian ungu itu tertawa. Ya ya ya. Tuan rumah menganggup dengan patuh, tersenyum lebar. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dan duduk di kursi lagi. Dia memandang luhong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi manusia? Tentu. Karena kamu penasaran, aku tidak keberatan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Restoran lain pada dasarnya akan melindungi privasi pelanggannya. Tidak peduli siapa yang bertanya, mereka tidak akan mengungkapkannya. Tapi bagaimana dengan dia? Sebagai pemilik rumah bunga wangi, dia tidak hanya tidak melakukan itu, tapi dia juga membantu penjahat melakukan kejahatan. Dia tidak memiliki etika profesional sama sekali. Katakan padaku, apakah dia layak menjadi manusia? Lu Hong mencibir. Lidah yang fasih. Pemuda berpakaian ungu itu bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian, dia berkata sambil bercanda, apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi berbeda di sini, rumah bunga wangi ini adalah urusan keluarga ku, dan dia hanya seorang manajer. Jika aku ingin mengetahui keberadaanmu, tentu saja dia tidak akan berani melakukannya. Sembunyikan itu. Lu Hong tiba-tiba mengerti. Jadi dia hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh keluargamu. Bajingan. Mendengar ini, Tuan rumah mengepalkan tangannya erat-erat. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Pemuda berpakaian ungu itu melirik ke arah Tuan rumah. Kemudian, dia memandang Lu Hong dan menghela nafas. Ini salahmu. Adalah wajar baginya untuk memujiku. Bagaimanapun juga, aku adalah Tuan-nya. Tetapi jika kamu mengatakan itu tentang dia, itu sama saja dengan memarahiku. Kau membuatku pusing. Saat pemuda berpakaian ungu itu berbicara, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat sulit. Lu Hong mengerutkan kening dan berkata, jangan terlalu menyindir. Katakan saja dengan jelas, apa sebenarnya yang kamu inginkan. He he. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum tipis dan perlahan meminum seteguk teh. Penampilan arogan itu membuat Lu Hong ingin menamparnya. Setelah meminum teh dan meletakkan cangkir tehnya, pemuda berpakaian ungu itu berkata, saat ini, saya curiga Anda adalah kaki tangan Kinfei Yang. Aku bersekongkol dengannya sejak awal. Lu Hong mencibir dalam hati. Namun, dia jelas tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Dia berkata dengan marah, jangan memfitnah saya. Jangan gelisah. Aku hanya curiga. Tentu saja, jika kamu tidak bisa memuaskanku, kecurigaan ini pada akhirnya pasti akan menjadi kebenaran. Pemuda berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Lu Hong tercengang. Maksudku adalah kamu harus memenuhi kebutuhanku. Jika tidak, bahkan jika Anda bukan kaki tangan Kinfei Yang, selama saya mengatakannya, Anda akan menjadi kaki tangannya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menjadi komplotannya? Pemuda berpakaian ungu itu memandang Lu Hong dengan ekspresi main-main. Mata Lu Hong menjadi gelap. Dia berkata dengan rasa jijik, jadi kamu bertele-tele karena kamu ingin menyalahgunakan kekuasaanmu demi keuntungan pribadi. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Di kota S ini, akulah rajanya. Tidak ada yang tidak bisa ku dapat jika aku menginginkannya. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum bangga. Aku telah melihat banyak playboy. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong dan angku sepertimu. Lu Hong mencibir. Orang ini kira-kira seusia dengan Qin Fei Yang, tetapi dalam hal temperamen, dia seperti langit dan bumi. Anda. Lupakan saja. Aku anggap kamu iri dengan identitas dan statusku. Pemuda berpakaian ungu itu sangat marah, tapi entah kenapa, dia menahannya. Cemburu. Lu Hong tersenyum. Dia tidak pernah iri pada Qin Fei Yang, putra kaisar kekaisaran Qin besar, apalagi hanya putra seorang penguasa kota. Lebih-lebih lagi. Dia telah melihat segala macam peristiwa besar selama bertahun-tahun dia mengikuti Qin Fei Yang. Bahkan jika itu hanya murid Allah Ilahi, dia akan jauh lebih kuat dari orang ini. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku penuhi. Pemuda berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum, ini adalah permintaan yang sangat sederhana untuk kalian para wanita. Mata indah Lu Hong bersinar dengan cahaya dingin. Karena dia samar-samar menebak apa yang diinginkan orang ini. Pemuda berpakaian ungu itu menyesap tehnya dan menatap Lu Hong lagi, matanya tiba-tiba meledak dengan rasa posesif yang kuat. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan berkata, satu bulan, selama kamu bisa menemaniku selama sebulan dan melayaniku dengan baik, aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, mata Lu Hong tiba-tiba memancarkan jejak niat membunuh yang kuat. Namun, di pipinya, senyuman cerah muncul dan berkata, mengapa saya tidak mengerti? Bisakah Anda menjelaskannya sedikit lebih jelas? Jika sekarang Fatso, menghadapi sikap abnormal Lu Hong, dia pasti tidak akan berani berbicara. Karena dia mengenal Lu Hong, Lu Hong saat ini berada di ambang kemarahan. Dan Lu Hong, meskipun biasanya sangat patuh dan perhatian, tetapi begitu dia marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, pemuda berpakaian ungu tidak memahami sifat Lu Hong. Wanita lain mencoba segala cara untuk menyenangkanku, dan beberapa bahkan berinisiatif untuk berbaring di tempat tidurku, tapi aku tidak peduli. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan bangga, tetapi sebelum dia selesai, Lu Hong tertawa dan berkata, jadi, kamu boleh menyukaiku, dan aku harus berterima kasih. Bagaimana menurutmu? Pemuda berpakaian ungu itu bertanya balik, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikitpun senyuman cabul di wajahnya. Aku. Lu Hong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, berjalan menuju pemuda berpakaian ungu itu. Matanya menawan, seolah dia akan mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya. Pemuda berpakaian ungu itu bahkan lebih bangga lagi, dan mengedipkan mata pada tuan rumah. Tuan rumah langsung mengerti, dengan senyuman ambigu, berbalik dan berjalan keluar, dan menutup pintu dengan rapat. Setelah tuan rumah pergi, pemuda berpakaian ungu itu juga membuka tangannya sambil tersenyum, menunggu kecantikan itu memasuki pelukannya. Segera. Lu Hong berdiri di depan pemuda berpakaian ungu itu, dan jarak antara mereka hanya setengah meter. Lu Hong tersenyum dan berkata, tahukah kamu? Apa? Pemuda berpakaian ungu itu bertanya. Lu Hong berkata, terakhir kali, ada seseorang yang datang menggodaku sepertimu. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Hmm. Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, mungkinkah kamu sudah? Lu Hong tertawa dan berkata, dia sama sekali tidak memanfaatkanku. Itu bagus. Pemuda berpakaian ungu itu menghela nafas lega. Kalau sepatunya rusak, pasti menjijikan. Dia bertanya, apa yang terjadi pada akhirnya? Lu Hong memandangnya dengan aneh. Orang ini tidak terlihat bodoh, kenapa dia lambat sekali. Pada akhirnya, Lu Hong mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menendang selangkangan pemuda berpakaian ungu itu. Aduh! Bagaimana pemuda berpakaian ungu itu bisa mengira Lu Hong akan tiba-tiba menendangnya? Di tempat itu, telurnya pecah. Dia membungkupkan tubuhnya dan menutupi bagian bawah tubuhnya, mengeluarkan lolongan menyedihkan seperti babi yang disembeli. Darah mengalir dari tangannya dan menetes ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Inilah akhir hidupnya, dan juga akhirmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!